Seiring berlalunya waktu, seluruh kota Kekaisaran memasuki hitungan mundur. Di 31 rumah bela diri peringkat tinggi, semua siswa jenius telah memasuki tahap persiapan dan pelatihan intensif. Di jalanan dan gang, setelah makan, topik yang paling banyak dibicarakan semua orang adalah kompetisi bela diri seluruh akademi yang akan datang. Hei, pernahkah kamu mendengarnya? Kompetisi bela diri seluruh akademi tahun ini akan berbeda dari sebelumnya. Oh, bagaimana? Dikatakan bahwa kompetisi bela diri seluruh akademi tahun ini dibagi menjadi dua tingkatan. Satu adalah pertempuran peringkat surga, dan yang lainnya adalah pertempuran peringkat bumi. Hanya ada 100 tempat di pertempuran peringkat surga, dan 68 di antaranya sudah diperbaiki. Hanya siswa jenius terbaik di rumah bela diri peringkat tinggi yang memenuhi syarat untuk mendapatkan tempat tetap ini. Dalam waktu satu bulan, kompetisi bela diri seluruh akademi akan diadakan untuk pertarungan peringkat bumi, dan hanya 32 peringkat teratas bumi yang akan memenuhi syarat untuk memasuki peringkat surga. Apakah ini berarti ada puluhan ribu orang yang bersaing memperebutkan 32 tempat di peringkat surga? Itu benar. Ini terlalu sulit. Sungguh merepotkan puluhan ribu orang untuk bersaing memperebutkan 32 tempat. Lebih mudah untuk mendapatkan tempat yang tetap. Lupakan, 62 titik tetap tersebut bukanlah sesuatu yang bisa Anda dapatkan hanya karena Anda menginginkannya. Bahkan para jenius luar biasa seperti Wei King Fan dan Shen Yun Xi mungkin tidak bisa mendapatkan tempat tetap di peringkat surga. Namun, Wei King Fan dan Shen Yun Xi pasti bisa masuk 32 besar papan bumi. Itu sudah pasti. Belum lagi 32 besar, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk masuk 5 besar peringkat bumi. Apa tujuan dari pertempuran peringkat surga? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Prefektur Tensei Di hutan mepel, Chu Hen terus-menerus melambaikan pedang hitam di tangannya. Aura yang sangat kuat dan sangat dingin menyebabkan udara dalam jarak beberapa meter mengalir dengan sangat cepat. Batu-batu berjatuhan saat dahan dan dedaunan kering menari-nari di sekitar tubuh Chu Hen. Pedang Chu Hen ringan dan cepat, seperti cahaya yang berkelap-kelip dan bayangan yang lewat, seperti meteor yang mengejar bulan. Sial! Fang tanpa batas meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Chu Hen melompat dan berada 20 meter di atas tanah. Kemudian, aura kuat keluar dari tubuhnya. Siu, pedang hitam itu meninggalkan serangkaian bayangan di udara. Detik berikutnya, cahaya bulan sabit sepanjang 7 hingga 8 meter melintas di langit. Cahaya yang terang dan indah mengalir seperti bintang jatuh di langit malam. Itu sangat indah. Kemudian, saat Chu Hen mendarat dengan kuat di tanah, pohon mepel besar sekitar 2 meter di depannya terbelah menjadi 2. Tidak buruk, sebuah suara lembut datang dari belakang, dan sosok cantik dengan rambut ungu panjang berjalan ke arahnya. Dibandingkan sebulan lalu, teknik pedangmu telah meningkat pesat. Chu Hen berbalik, dan senyum cerah muncul di wajah tampannya. Itu semua berkat bimbinganmu. Kamu juga belajar menjadi banyak bicara. Silan tersenyum tipis, wajah cantiknya sangat mengharukan. Chu Hen menyentuh hidungnya, sedikit malu. Baru sekarang dia menyadari betapa pentingnya memiliki guru yang baik di sisinya. Jika dia berlatih keras sendirian, dia mungkin tidak akan bisa mencapai hasil seperti itu bahkan setelah 1 tahun. Oh ya, guru, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Teruskan. Berapa level Fang tanpa batas ini? Chu Hen mengangkat pedang hitam di tangannya. Pola tajam di atasnya seperti taring binatang buas, memancarkan ketajaman yang tak bisa disembunyikan. Saya terus merasa ada kekuatan yang sangat gelisah di dalamnya. Melihat pedang familiar di depannya, mata indah Silan mau tidak mau melonjak dengan sedikit kesedihan. Namun, dia segera kembali normal. Bibir merahnya bergerak sedikit, dan dia berkata, memang ada kekuatan yang kuat di dalam taring tanpa batas. Kekuatan ini disebut, kekuatan tanpa batas. Hanya saja kamu belum memiliki kemampuan untuk menggunakannya. Oh, mata Chu Hen berbinar. Lalu apa gunanya kekuatan tanpa batas ini? Seperti senjata spiritual lainnya, itu dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan. Tunggu, tunggu, senjata spiritual. Spiritual, guru, Anda bilang taring tanpa batas ini adalah senjata spiritual. Jadi kamu masih belum tahu. Chu Hen terus menggelengkan kepalanya. Selain heran, dia juga sangat bersyukur. Sepertinya tombakmu juga merupakan senjata spiritual. Namun, peringkatnya harusnya sedikit lebih rendah daripada taring tanpa batas pada peringkat senjata spiritual, jawab Silan perlahan dan lembut. Tombak penghukum iblis juga. Chu Hen mengangkat alisnya, dan keterkejutan di wajahnya menjadi lebih jelas. Namun, dia segera sadar kembali. Tombak penghukum iblis diperoleh dari istana bawah tanah di pegunungan tanpa tulang bersama Xia King. Pemilik asli tombak penghukum iblis adalah tombak iblis Fang Bufan. Senior Fang Bufan dikenal sebagai salah satu dari tiga raja tombak besar, dan dia memiliki basis budidaya yang kuat di tahap penusuk ruang. Sangat masuk akal jika senjata lawannya adalah senjata spiritual. Jika Fang Bufan dengan santai menggunakan sepotong besi tua sebagai senjata, maka itu benar-benar tidak normal. Sekarang dia memiliki dua senjata spiritual di tangannya, ditambah dengan roh senjata lonceng roh ilusi, itu setara dengan dua setengah senjata spiritual. Chu Hen tiba-tiba merasa bahwa dia kaya. Lagi pula, selain keluarga kekaisaran dinasti bintang suci, hanya beberapa keluarga dan kekuatan kelas satu yang dapat memiliki senjata spiritual. Prestasi Chu Hen sudah cukup membuat banyak orang iri. Melihat ekspresi sedikit bangga di wajah Chu Hen, Si Lan tidak bisa tidak memikirkan adik laki-lakinya, Si Chen. Dia ingat ketika dia memberikan Fang tanpa batas kepadanya, Si Chen bahkan lebih bangga daripada Chu Hen. Ada banyak kesamaan di antara keduanya. Tinggal satu bulan lagi sampai kompetisi bela diri seluruh sekolah. Persiapkan dengan baik, kali ini, peringkat langit dan peringkat bumi akan sedikit bermanfaat bagimu, kata Si Lan Santai. Peringkat surga dan peringkat bumi. Chu Hen tercengang. Ya, total ada 100 tempat di peringkat surga. Ada 68 tempat tetap, dan 32 tempat sisanya adalah untuk 32 teratas dalam kompetisi peringkat bumi. Jejak keterkejutan muncul di mata Chu Hen. Dengan kata lain, dalam kompetisi bela diri seluruh sekolah sebulan kemudian, 68 jenius terbaik akan langsung ditempatkan di peringkat surga. Dengan kata lain, semua siswa yang berpartisipasi dalam kompetisi pemeringkatan bumi tidak akan bertemu dengan 68 orang tersebut. Ini agak bermanfaat bagi Chu Hen karena dia bisa menghindari pertemuan dengan orang-orang aneh yang sangat kuat itu sesegera mungkin. Apakah Wei King Fan akan langsung ditempatkan di peringkat surga? Jejak rasa dingin melintas di mata Chu Hen. Si Lan sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Sulit untuk mengatakannya, dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan tempat tetap. Chu Hen bahkan lebih terkejut lagi. Seorang jenius setingkat Wei King Fan sebenarnya tidak masuk 68 besar. Seolah membaca pikiran Chu Hen, Si Lan menjelaskan, 68 tempat dialokasikan ke rumah bela diri utama. Di Provinsi Teifung, Anda bisa mendapatkan paling banyak 2 atau 3 tempat. 2 atau 3 tempat ini secara alami diberikan kepada orang-orang terkuat di akademi. Meskipun Wei King Fan kuat, di Provinsi Teifung, dia berada di peringkat keempat atau kelima. Kejutan. Selain kejutan, ada lebih banyak kejutan lagi. Baru sekarang Chu Hen menyadari seberapa jauh dia dari jajaran jenius terbaik di ibu kota. Bahkan jika Wei King Fan tidak bisa mendapatkan tempat tetap di Heaven Roll, orang bisa membayangkan betapa abnormalnya 68 orang jenius yang mengerikan itu. Kamu masih muda, dan kamu masih punya banyak waktu, kata Si Lan Lembut, untuk sementara perlakukan kompetisi bela diri seluruh sekolah tahun ini sebagai bentuk pelatihan. Adapun untuk bersaing memperebutkan peringkat bumi dan surga, akan ada peluang di masa depan. Tidak, Chu Hen mengepalkan tangannya dan berkata dengan tegas, karena kesempatan ada di hadapanku, mengapa aku harus menunggu waktu berikutnya? Saya harus masuk 32 besar peringkat bumi dan masuk peringkat surga. Rasa bangga yang terpancar dari tulangnya terlepas dari tubuh Chu Hen tanpa sadar. Alis Si Lan yang sedikit berkerut dengan tenang mengendur, dan sudut mulut kecilnya tanpa sadar melengkung. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa di dalam hatinya. Kepribadian mereka benar-benar sama. Kemudian, Si Lan memimpin dan meninggalkan hutan mepel. Chu Hen berlatih teknik pedangnya selama setengah jam lagi. Melihat langit menjadi gelap, dia kembali. Namun, setelah kembali berganti pakaian, Chu Hen keluar lagi. Setelah beberapa saat, Chu Hen tiba di tempat budidaya di distrik timur prefektur Tensei. Muncul di depan Chu Hen adalah sebuah bangunan megah yang menempati area yang luas dan setinggi tiga lantai. Bangunan ini disebut, Retreat Kourtyar. Ada ratusan ruang rahasia di Retreat Kourtyar. Semua ruang rahasia ini tertutup rapat. Kecuali sekilas pintu, setiap sudut kedap udara. Halaman retret ini bisa dikatakan sebagai bangunan paling kokoh di prefektur Tensei. Itu dibuat dengan bahan kedap suara dan tahan guncangan. Bahkan jika Anda membuat keributan di dalam, orang-orang di ruang isolasi tidak akan dapat mendengarnya. Alasan mengapa Chu Hen datang ke sini adalah untuk menghindari gangguan, dan juga demi Mu Feng dan Lei Zen. Terakhir kali dia membuat keributan, dia hampir menghancurkan seluruh halaman. Chu Hen tidak mau melakukannya lagi. Tidak ada seorang pun yang menjaga halaman retret. Para siswa yang datang ke sini bisa langsung masuk ke ruang rahasia ketika mereka melihatnya kosong. Kemudian, Chu Hen memasuki halaman budidaya senyap. Biasanya, selalu ada ruangan yang kosong. Tapi hari ini, semuanya sudah terisi penuh. Apalagi ada banyak orang yang menunggu di luar ruang rahasia. Tidak mengherankan, saat kompetisi bela diri antar akademi semakin dekat, para jenius yang biasanya malas menjadi rajin. Namun, keberuntungan Chu Hen tidak buruk. Dia menemukan ruang rahasia kosong di lantai dua. Tanpa berpikir panjang, dia masuk dan menutup pintu. Bang! Pintu batu tertutup sedikit, dan telinga Chu Hen langsung menjadi sangat sunyi. Bahkan suara sekecil apapun pun tidak terdengar. Efek seperti inilah yang diinginkan Chu Hen. Tata letak ruang rahasia itu sangat sederhana. Selain bantal ketel hasok dan meja batu, tidak ada yang lain. Ada beberapa mutiara bercahaya yang bertatahkan di dinding, memancarkan cahaya redup. Sudah empat bulan sejak aku kembali dari St. Bell City. Saatnya untuk mengembangkan teknik tempering tubuh Flaming Sun. Hari ini adalah hari besar. Semua orang menonton parade militer, tapi saya masih menulis. Saya bekerja sangat keras, bukankah saudara-saudara saya akan melempar bunga? Oh, garis bawah, oh. Selain itu, dengan menggunakan hari besar ini, saya berharap negara ini akan mengantarkan era kejayaan, dan saya juga berharap saudara-saudara saya akan melambung tinggi dan memiliki masa depan yang cerah. Putra Surgawi Tiongkok, rayakan bersama negaranya. 2015, ini juga tahun umurku yang ke-24 tahun. Saya harap ini akan menjadi tahun yang luar biasa, dengan seratus bunga bermekaran. Saya berharap saudara-saudara saya akan bertarung bersama saya di dunia sastra online yang luas. Aku hanyalah perahu kecil, tapi aku akan menyeberangi lautan luas. Saya mohon dukungan saudara-saudara saya. Saya mohon bunga, bayar. 172. Sudah empat bulan sejak aku kembali dari St. Bell City. Saatnya untuk mengembangkan teknik tempering tubuh Flaming Sun. Di dalam ruang budidaya rahasia yang tenang dan luas, wajah Chu Hen bersinar dengan sedikit kegembiraan. Pintu ruang rahasia hanya bisa dibuka dari dalam, itu tidak bisa dibuka dari luar. Lingkungan di mana dia tidak akan diganggu adalah apa yang diharapkan Chu Hen. Setelah itu, Chu Hen berjalan ke meja batu di tengah ruang rahasia. Dia pertama-tama mengeluarkan gulungan merah tua dari cincin penyimpanannya, membuka gulungan itu, dan dengan cermat membaca setiap kata di dalamnya. Teknik penyempurnaan tubuh matahari menyala, pada tahap kesuksesan awal, api ilusi akan mengelilingi tubuh, dan kekuatannya tubuh akan mampu melawan pedang dan pedang. Pada tahap kesuksesan tingkat lanjut, kekuatan tulang akan mampu membelah artefak roh. Mampu memecahkan senjata roh. Hanya berdasarkan empat kata ini, teknik tempering tubuh matahari menyala ini benar-benar bisa disebut sebagai harta yang tak ternilai harganya. Chu Hen sudah menghafal isi gulungan itu. Saat ini, dia hanya ingin mengkonfirmasi isi gulungan itu sekali lagi. Selain mengolesi darah badak bergigi pedang api bintang di tubuhnya, ia juga membutuhkan pasokan energi spiritual yang terus-menerus selama proses budidaya. Masih banyak buah blut yuan di cincin penyimpanan Chu Hen, yang dapat digunakan untuk mengisi kembali energi spiritualnya. Setelah mengkonfirmasi setiap kata pada gulungan itu, Chu Hen meletakkan gulungan itu di atas meja dan mengeluarkan wadah kaca. Wadah itu berisi cairan berwarna merah cerah. Bahkan melalui botolnya, seseorang bisa merasakan sensasi terbakar darinya. Darah binatang iblis mengandung energi yang sangat kuat, terutama ketika itu adalah binatang roh peringkat lima seperti badak bergigi pedang bintang api. Tidak ada seorang pun yang mau mengolesi darahnya ke tubuhnya. Namun, jika seseorang ingin mengembangkan teknik tempering tubuh matahari menyala, darah makhluk roh tipe api sangat diperlukan. Melihat botol besar darah binatang iblis di depannya, Chu Hen menghela nafas dalam-dalam. Dia sudah siap secara mental. Segera, Chu Hen melepas pakaian di bagian atas tubuhnya, melipatnya dan meletakkannya di atas meja. Dia dengan santai mengeluarkan buah blut Yuan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Bersamaan dengan sari manisnya, energi spiritual yang kental mengalir di tubuhnya seperti sumber air panas. Ya, membuka botol kaca berisi darah badak bergigi pedang, gelombang udara panas segera keluar dari dalam. Chu Hen kemudian mengeluarkan penggaris batu giok. Ujung penggaris giok dibungkus dengan beberapa lingkaran kain putih. Dia mencelupkan ujung kain putih ke dalam botol kaca dan mencelupkannya ke dalam darah badak bertaring pedang api astral. Hanya dalam beberapa detik, kain putih itu diwarnai merah tua. Panas terik disalurkan ke telapak tangan Chu Hen melalui penggaris batu giok. Panasnya hampir seperti api, seolah bisa melelekan penggaris giok kapan saja. Chu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Meskipun dia sudah membuat persiapan di dalam hatinya, untuk benar-benar melakukannya, itu cukup sulit. Namun, setelah ragu sesaat, Chu Hen tidak lagi ragu-ragu. Dia mencengkeram penggaris batu giok itu erat-erat dan mengoleskan kain basah yang dicelupkan ke dalam darah badak bertaring tajam di dadanya. Tanda merah langsung muncul di tubuhnya. Mendesis. Pada saat berikutnya, Chu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Wajah tampannya langsung berubah menjadi merah darah. Saat darah badak bergigi pedang bersentuhan dengan kulitnya, Chu Hen merasa seolah-olah magma di bawah tanah telah terciprat ke tubuhnya. Rasa sakit yang sangat menyengat mengikuti kulit dan dagingnya, menusuk ke setiap sarafnya. Chu Hen mengertakan gigi dan sekali lagi mencelupkan penggaris giok ke dalam darah badak bertaring tajam dan mengoleskannya di lengan kirinya. Rasa sakit yang luar biasa itu seperti sepotong daging yang terkikis. Dengan sangat cepat, butiran keringat mengalir dari dahi Chu Hen. Pembulu darahnya menonjol, dan matanya merah. Ketika Chu Hen mengoleskan darah mendidih di punggungnya untuk ketiga kalinya, kakinya gemetar. Meskipun Chu Hen sudah tahu bahwa mengolesi darah badak bertaring tajam di tubuhnya akan sedikit tidak nyaman, dia tidak pernah membayangkan bahwa rasa sakitnya akan sekuat ini. Pada saat yang sama, Chu Hen samar-samar bisa merasakan untayan energi binatang iblis dalam darah badak bertaring tajam memasuki tubuhnya melalui kulitnya. Namun, kekuatan energi ini dapat diabaikan dan tidak dapat mendukung kondisi dasar sirkulasi darah. Teknik Tempering Tubuh Flaming Sun Selanjutnya, tanda berdarah keempat, kelima, dan keenam muncul di tubuh Chu Hen. Tidak lama kemudian, tubuh bagian atas Chu Hen sudah diwarnai merah. Darah badak bertaring tajam tidak berbau amis, tetapi ketika digunakan pada tubuh Chu Hen, itu seperti hukuman yang sangat kejam. Chu Hen mengertakkan giginya begitu keras hingga mengeluarkan suara retak. Matanya juga diliputi lampu merah. Melihat masih ada lebih dari setengah botol darah badak bertaring tajam di dalam wadah, Chu Hen mengatupkan giginya dan menguatkan hatinya. Dia tiba-tiba melemparkan penggaris giyok di tangannya, mengambil botol kaca dengan kedua tangannya, dan menuangkan darah ke kepalanya. Ah! Chu Hen mengeluarkan raungan marah seperti binatang buas. Darah seperti magma dari makhluk roh kelas 5 langsung membasahi seluruh tubuhnya. Gemuruh! Suara gemuruh bergema di benak Chu Hen. Dalam sekejap, Chu Hen merasa seperti jatuh ke gunung berapi, dan rasa sakit yang tak ada habisnya menjalar ke setiap sel saraf di tubuhnya. Bang! Dengan suara keras, Chu Hen berlutut di tanah, tidak bisa bergerak. Darah badak bertaring tajam memancarkan cahaya merah yang aneh dan membentuk lingkaran cahaya ilusi di ruang rahasia yang gelap. Pada saat yang sama, energi kekerasan yang berasal dari darah badak bertaring tajam mengalir terus-menerus ke permukaan tubuh Chu Hen. Chu Hen merasa kulit dan dagingnya meleleh. Tidak, aku tidak bisa melakukan ini. Chu Hen mengatupkan giginya, dan mata merah darahnya berkedip dengan cahaya yang menakutkan. Dia berjuang untuk menyesuaikan postur tubuhnya dan duduk di tanah. Kemudian, menurut metode budidaya teknik tempering tubuh matahari menyala, dia memobilisasi ki klasik di tubuhnya dan mengedarkannya sesuai dengan metode tersebut. Dengeng dengungan. Ki klasik yang kuat terus beredar di tubuhnya sesuai dengan metode seni bela diri ini. Segera setelah itu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Chu Hen dapat dengan jelas merasakan energi dari darah badak bertaring tajam yang mengalir ke tubuhnya melalui permukaan kulitnya. Energi yang terkandung dalam darah binatang itu secara mengejutkan menyatu dengan ki klasik Chu Hen. Kemudian, itu mengalir ke meridiannya dan meresap ke dalam tulangnya. Setelah satu putaran, kekuatan tubuh Chu Hen jelas meningkat. Namun, rasa sakit luar biasa yang berkumpul di permukaan kulitnya juga telah dibawa ke dalam tubuhnya. Uh! Rasa sakit yang hebat menyebabkan Chu Hen terus mengeluarkan suara teredam seperti binatang buas. Rasa sakit seperti ini tidak terbayangkan oleh orang lain, dan hanya Chu Hen yang bisa mengalaminya sendiri. Jika dia harus mendeskripsikannya, itu seperti tembaga cair yang mengalir melalui meridiannya. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah mati karena kesakitan. Namun, Chu Hen dengan paksa menahannya. Dia mengatupkan giginya begitu keras hingga hampir patah, dan pembulu darahnya hampir pecah. Namun, Chu Hen tidak punya pilihan lain. Jika dia ingin bersaing dengan Wei King Fan di kompetisi seni bela diri sekolah dalam waktu satu bulan, dia harus berhasil memolah teknik tempering tubuh matahari menyala. Tunggu, Chu Hen diam-diam menyemangati dirinya sendiri. Jika saya tidak dapat menanggung sedikit kesulitan ini, bagaimana saya bisa menginjakkan kaki di puncak seni bela diri? Bagaimana saya bisa menghancurkan langit dengan satu tangan dan menghancurkan dunia dengan jentikan jari saya? Aku, Chu Hen, bersumpah untuk tidak menundukkan kepalaku. Ledakan. Aura yang sangat kuat dilepaskan dari tubuh Chu Hen. Kekuatan yang terkandung dalam darah binatang badak bertaring pedang di sekujur tubuhnya sepertinya dirangsang oleh sesuatu, memunculkan gelombang panas yang menyengat dan lampu merah. Segera, kekuatan asal sejati di tubuh Chu Hen abis, dan kekuatan asal sejati di dantiannya tidak dapat mengimbangi konsumsinya. Mata Chu Hen masih tertutup. Dia membalik tangan kirinya, dan buah Yuan darah muncul di telapak tangannya lagi. Tanpa ragu, dia menelan buah blut Yuan. Kekuatan spiritual yang melonjak segera berkumpul menjadi kekuatan asal sejati yang kuat dan mengalir ke dantiannya. Di bawah kendali Chu Hen, kekuatan asal sejati bergabung dengan kekuatan darah binatang itu dan beredar ke seluruh tubuhnya, memperkuat daging, pembuluh darah, dan tulangnya. Waktu terus berlalu, Chu Hen memasukkan buah blut Yuan ke dalam mulutnya berulang kali, dan darah binatang yang menutupi tubuhnya perlahan meredup. Apalagi aura yang dipancarkan Chu Hen juga semakin kuat. Saat ini, bulan terang tergantung di langit luar. Di ruang pertemuan antik. Bang, telapak tangan tebal itu mendarat di atas meja dengan bunyi gedebuk. Kemudian, seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih berdiri dari tempat duduknya. Ini sudah keterlaluan, ini sudah keterlaluan. Mengapa mereka hanya memberi prefektur Tensei kita tempat tetap di daftar langit? Ini sungguh keterlaluan. Kepala sekolah Jiang, tidak apa-apa jika kita tidak berpartisipasi dalam kompetisi bela diri seluruh akademi tahun ini. Huff, seorang lelaki tua lainnya mencibir dan berkata dengan suara yang dalam, jika kita tidak berpartisipasi, mereka akan punya alasan untuk mengusir prefektur Tensei kita. Saya yakin ada banyak orang di kota kekaisaran yang ingin melihat prefektur Tensei kita dibubarkan. Tapi ini keterlaluan. Akademi bela diri kekaisaran menempati lima tempat, lima tempat. Itu empat tempat lebih banyak dari kita. Bagaimana mereka bisa menindas kita seperti ini? Orang tua berambut putih itu masih geram. Dalam sekejap, seluruh aula menjadi sunyi. Di atas aula, kepala sekolah Jiang tidak mengucapkan sepatah katapun. Alisnya yang terjalin erat dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Pada saat ini, selain berbagai tetua rumah bela diri, ada juga Song Chengli, Sadoles, Silan, Yu Yi, dan beberapa tim guru inti lainnya. Selain Silan, yang memiliki ekspresi agak tenang, wajah semua orang muram dan alis mereka terkatup rapat. Satu jam yang lalu, kepala sekolah Jiang baru saja selesai menghadiri rapat dekan di kota kekaisaran. Dalam pertemuan ini, selain mengumumkan hal-hal mengenai turnamen daftar bumi, juga membahas tentang pembagian 68 tempat tetap di daftar langit. Seluruh kota kekaisaran memiliki total 31 rumah bela diri berperingkat tinggi. Di antaranya, Akademi Angin Kekaisaran, Akademi Badak, Akademi Gajah Raksasa, dan Akademi Bulan Cerah masing-masing memperoleh tiga tempat tetap. Sebagai kepala dari lima akademi besar, Akademi Beladiri Kekaisaran memperoleh lima tempat. 17 tempat telah diambil begitu saja. Adapun 26 rumah bela diri yang tersisa, selain Akademi Bintang Surgawi, 25 akademi lainnya masing-masing memperoleh dua tempat, dengan total 50 tempat. Dengan cara ini, seluruh 67 tempat didistribusikan. Pada akhirnya, Akademi Bintang Surgawi hanya memperoleh satu tempat. 173. Penghinaan, ini hanyalah penghinaan terbesar bagi prefektur Tensei kita. Aula pertemuan Heavenly Star Martial House dipenuhi dengan teriakan marah. Pertemuan bela diri seluruh akademi sudah dekat, dan dari 68 tempat tetap didaftar langit, Akademi Beladiri Kekaisaran telah memperoleh lima tempat, sedangkan rumah bela diri Angin Kekaisaran, rumah bela diri Bulan Cerah, rumah bela diri Badak Spiritual, dan rumah bela diri Gajah Raksasa masing-masing memperoleh tiga tempat. 25 rumah bela diri lainnya telah memperoleh dua tempat, dan hanya rumah bela diri Bintang Surgawi yang memperoleh satu tempat. Ini jelas merupakan bentuk penghinaan. Menurut kalian apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menginginkan tempat ini atau tidak? Tentu saja kami menginginkan tempat ini. Jangan bilang prefektur Tensei kami bahkan tidak punya tempat. Jika hal ini tersiar, akan lebih memalukan lagi. Song Chengli merasa sedikit marah. Jika kita menginginkan tempat ini, bukankah itu sama dengan menerima penghinaan mereka? Apa yang bisa kita lakukan? Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Semakin pasif prefektur Tensei kita, semakin banyak orang yang menunggu untuk melihat kita mempermalukan diri sendiri. Bagaimana kita bisa membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan? Jika kami tidak bisa mendapatkan tempat tetap di daftar langit, maka kami akan mencoba masuk ke 32 besar daftar bumi. Huff, kata-kata yang bagus, tapi tahun lalu hanya murid langsung musawian yang berhasil masuk 64 besar. Dan tahun ini kamu menyuruhku untuk mencoba masuk ke 32 besar. Tetua berambut putih itu sepertinya mengejek dirinya sendiri. Song Chengli mengerutkan kening dan melanjutkan, tahun lalu saoyan bertemu dua lawan kuat berturut-turut, dan itulah mengapa dia terhenti di 64 besar. Namun tahun ini kekuatan saoyan pasti jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, Ji Xian, yang berada di bawah instruktur Xilan, dan Bai Yu Yue, yang berada di bawah instruktur Sadoles, tidak berpartisipasi tahun lalu. Tak satu pun dari mereka yang lemah. Tahun lalu, saoyan pertama kali bertemu Tong Fei dari Akademi Bela Diri Kekaisaran, dan kemudian dia bertemu Shen Yun Xi dari rumah Bela Diri Badak Ilahi. Dua pertarungan berturut-turut mengakibatkan kekalahan saoyan di tangan Shen Yun Xi. Adapun Ji Xian, dia tidak berpartisipasi tahun lalu. Pada saat itu, dia berada pada titik kritis terobosan. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Xilan tidak menyetujui dia berpartisipasi, jadi Ji Xian melewatkan kompetisi Bela Diri Akademi tahun lalu. Bai Yu Yue dirawat di rumah sakit setahun yang lalu. Dengan kata lain, saat ini tahun lalu, Bai Yu Yue baru memasuki prefektur Tensei kurang dari setahun. Karena kekuatannya tidak terlalu kuat, dia tidak mengikuti turnamen seni Bela Diri. Namun kemudian, Bai Yu Yue meningkat paling cepat. Apalagi di bawah bimbingan Sadoles, Bai Yu Yue tidak kalah dengan Ji Xian dan Saoyan. Berhentilah berdebat. Kepala sekolah Jiang akhirnya berbicara. Dia menghela nafas lega. Matanya menyipit dan dia berkata dengan suara rendah, kandidat daftar surga adalah Ji Xian, yang bekerja di bawah bimbingan Tutor Xilan. Satu-satunya tempat di papan surgawi diberikan kepada Ji Xian. Semua orang di aula sedikit terkejut. Tentu saja keputusan ini bukan hal yang tidak terduga. Juga, saya berharap dalam sebulan ke depan, kalian para tutor inti akan berupaya lebih keras untuk meningkatkan kekuatan anak-anak kecil itu. Karena kami hanya memiliki satu tempat di daftar surga, masih ada 36 teratas di bumi. Daftar, setelah bertahun-tahun, inilah waktunya bagi kita, prefektur Tensei, untuk membalas. Berbicara tentang kegembiraan, kepala sekolah Jiang berdiri dari kursi lebar. Sepasang mata tuanya yang agak keruh dipenuhi dengan ketajaman. Kami, orang-orang tua, belum mencapai titik di mana kami tidak bisa bergerak. Bagaimana kami bisa mengaku kalah? Perkataan kepala sekolah Jiang segera mempengaruhi semua tetua dan mentor yang hadir. Setiap wajah mereka menunjukkan sedikit emosi. Song Chengli maju selangkah dan mengepalkan tinjunya. Saya, Song Chengli, menjamin tahun ini, murid saya, Sao Yan, pasti akan mencapai 32 besar. Kemudian, tutor Sadoles juga berdiri. Ekspresi lucunya yang biasa menjadi sangat serius. Dia melanjutkan, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Yu Yue meningkatkan kekuatannya. Saya yakin dia bisa mencapai 32 besar. Sangat bagus. Kepala sekolah Jiang mengangguk. Selama dua orang dari prefektur Tensei kita berhasil mencapai 32 besar, maka tiga orang akan masuk daftar surga. Siapa yang berani mengatakan bahwa rumah bela diri kita tidak bisa melakukannya? Semua tetua dan tutor tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka. Masing-masing mata mereka bersinar dengan harapan. Pada saat itu, Si Lan, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara. Suara lembutnya mengandung sedikit tekat, selain Jisian, ada siswa lain di bawahku. Aku yakin dia akan bisa masuk ke peringkat surga. Apa? Jantung semua orang berdetak kencang, dan mereka semua menoleh ke arah Si Lan dengan takjub. Matahari dan bulan berputar. Waktu berlalu hari demi hari. Hari turnamen daftar bumi semakin dekat. Para siswa jenius dari berbagai rumah bela diri telah memasuki tahap akhir dari sprint mereka. Masing-masing dari mereka melakukan lebih dari sepuluh kali kerja keras biasanya untuk berlatih. Chu Hen tidak datang lagi. Di tempat latihan, Si Lan menatap tanpa daya kearah lusinan murid langsung di depannya. Chu Hen tidak muncul selama beberapa hari. Tidak ada tanda-tanda keberadaannya di hutan mepel juga. Guru, seseorang melihat senior Chu Hen di ruang rahasia halaman budidaya tenang, kata Li Huye. Di ruang rahasia halaman budidaya tenang. Si Lan sedikit terkejut. Meskipun dia ragu, dia tidak mengkhawatirkan Chu Hen. Dia tidak banyak bicara dan memulai pelatihan tahap terakhir untuk semua orang. Seluruh rumah bela diri dipenuhi dengan kegembiraan. Seluruh kota dipenuhi kegembiraan. Setiap tahun saat ini, itu adalah waktu tersibuk di ibu kota kekaisaran dan bahkan seluruh dinasti bintang suci. Melihat hari turnamen daftar bumi semakin dekat, pintu ruang rahasia di lantai dua halaman budidaya tenang tidak pernah dibuka. Di ruang rahasia, seluruh tubuh Chu Hen dipenuhi noda darah merah tua. Setelah noda darah kering mengeras, mereka menutupi kulit Chu Hen seperti lapisan pelindung kulit yang kusut. Pada saat ini, napas Chu Hen teratur dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang stabil seperti gunung. Siapa yang tahu bahwa Chu Hen telah berada di sini selama hampir sebulan, dan hanya tersisa beberapa lusin buah blut Yuan. Berdengung. Tiba-tiba, aura menakjubkan keluar dari tubuh Chu Hen. Sesaat kemudian, noda darah kering yang menutupi tubuh Chu Hen langsung pecah, membentuk retakan yang saling bersilangan. Segera, suara megah terdengar di udara. Lingkaran emas Zen Yuan yang kuat menyebar dari tubuh Chu Hen seperti riak air. Darah binatang kering yang menempel di permukaan kulitnya segera pecah menjadi pecahan yang memenuhi langit. Fiuh! Dengan aura yang sangat kuat, Chu Hen membuka matanya, dan dua berkas cahaya terang keluar. Pada saat ini, Chu Hen hanya merasa bahwa Yuan sejati di laut energi dan Tiannya sama megahnya dengan sungai yang begelombang, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang kuat. Dengan pemikiran dari Chu Hen, True Yuan yang seperti toren melonjak ke langit dan memenuhi ruang rahasia. Sudah lima bulan sejak dia kembali dari St. Bell City. Akhirnya, dia berhasil menerobos lagi. Kali ini, dia langsung melewati delapan level dan bergegas ke alam pembukaan elemen tingkat ke sembilan. 174. Setelah lima bulan, Chu Hen akhirnya membuat terobosan sekali lagi. Kali ini, dia langsung melewati tahap ke delapan dari tahap pembukaan natal dan bergegas ke tahap ke sembilan dari tahap pembukaan natal dalam satu gerakan. Meskipun prosesnya tampak sangat sederhana, Chu Hen telah mati rasa karena rasa sakit selama sebulan terakhir dan hampir pingsan berkali-kali. Dia mengatupkan giginya dan bertahan. Sementara energi api yang terkandung dalam darah badak gigi pedang api astral memperkuat otot dan tulang Chu Hen, hanya beberapa lusin buah yuan darah yang tersisa. Selama periode waktu ini, dia telah mengerahkan banyak upaya dan sumber daya, tetapi imbalan yang didapat Chu Hen sangat senang. Berdengung. Dengan pemikiran dari Chu Hen, lingkaran emas dilepaskan dari tubuhnya seperti mata air yang mengalir. Lingkaran cahaya yang cemerlang mengelilingi tubuhnya dan membentuk nyala api ilusi merah tua yang mengalir. Kekuatan yang sangat kuat memenuhi setiap inci otot, daging, kulit, dan tulang Chu Hen. Bahkan kulitnya sedikit bersinar dengan kilau kemasan. Sepertinya Chu Hen mengenakan setelan Holy Light Armor. Cahaya kemasan dan merah yang berpotongan itu seperti kekuatan matahari dari sembilan langit. Seluruh tubuhnya memancarkan aura suci. Chu Hen perlahan mengangkat lengan kanannya dan mengepalkan tinjunya. Cahaya cemerlang muncul di tangan kanannya seperti pancaran sinar matahari. Udara tidak bisa menahan gemetar ketika gelombang udara bergetar. Senyum penuh pengertian tanpa sadar muncul di wajah Chu Hen saat dia merasakan bahwa kekuatannya beberapa puluh kali lebih kuat daripada sebulan yang lalu. Saat ini, dia hanya ingin menguji kekuatan, teknik tempering tubuh matahari menyala, sesegera mungkin dan melihat seberapa kuat tubuhnya. Wei King Fan, mustahil bagimu untuk mengalahkanku dalam tiga gerakan. Mata Chu Hen menjadi dingin saat niat dingin tanpa sadar muncul dari antara alisnya. Suara mendesing. Ketika Chu Hen berganti pakaian bersih baru dan berjalan keluar dari pintu ruang budidaya rahasia, udara segar yang sudah lama tidak dia rasakan berhembus ke wajahnya. Pikirannya segar dan mata serta telinganya jernih. Perasaan itu sangat nyaman. Meski sudah musim dingin, Chu Hen tidak merasakan sedikitpun kedinginan. Sinar matahari yang indah menyinari dan menyinari wajah tampannya, membuatnya tampak agak transparan. Dalam sebulan terakhir, Chu Hen merasa seperti terlahir kembali. Di bawah cahaya, sisi wajahnya bersudut dan agak tipis. Namun tidak ada yang menyangka bahwa tubuh yang tidak terlalu tinggi dan koko ini mengandung kekuatan yang begitu menakjubkan. Sesaat kemudian, Chu Hen tiba di Seven Star Square. Sejauh mata memandang, alun-alun dipenuhi orang. Kerumunan yang padat mengelilingi papan pengumuman setinggi 7 hingga 8 meter, dan segala jenis suara naik dan turun. Kakak senior Chu Hen, apakah kamu sudah keluar dari ruang pelatihan rahasia? Li Huye melihat Chu Hen berjalan ke arahnya dari jauh, dan segera berlari ke arahnya dengan ekspresi terkejut. Zou Lu, Mu Feng, dan Lei Zhen juga ikut. Kami baru saja membicarakannya. Jika Anda tidak keluar malam ini, Guru Silan akan mendiskualifikasi Anda dari kompetisi. Chu Hen tersenyum malu. Sepertinya sudah sebulan sejak dia mengikuti pelajaran Guru Silan. Apakah pertarungan daftar bumi besok? Apalagi yang kamu pikirkan? Mu Feng mengerutkan bibirnya, dan matanya penuh dengan rasa puas diri. He he, kamu beruntung tidak satu divisi denganku. Kalau tidak, he he he. Puff, Chu Hen bahkan bisa mengalahkan Cheng ya. Kamu pikir kamu ini siapa? Zou Lu berkata dengan nada menghina. Apa? Menurut Cheng ya dia itu siapa? Percayakah Anda kalau Feng tampan ini bisa mengalahkannya dengan satu tangan? Aiyo, kamu benar-benar tahu cara menyombongkan diri. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu bisa masuk ke dalam 36 teratas daftar bumi? He he, Mu Feng tersenyum puas. Dengan satu tangan di pinggangnya, dia menunjuk ke arah Zou Lu dan berkata, bagaimana jika Feng tampan ini berhasil masuk ke dalam 36 teratas? Apakah kamu punya nyali untuk membiarkan aku menyentuh payudaramu? Meski agak datar, tapi masih lumayan. Kamu, Zou Lu sangat marah hingga wajahnya memerah. Matanya hampir menyemburkan api. He he, bagaimana? Apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Kamu ingin masuk 36 besar dengan perilaku seperti ini? Katakan saja, apakah kamu akan bertaruh atau tidak? Zou Lu sangat marah hingga dia tidak bisa melampiaskan amarahnya. Dia mengatupkan giginya dan memarahi dengan penuh kebencian. Ayo bertaruh. Apa menurutmu aku takut padamu? Jika kamu tidak berhasil masuk 36 besar, berlututlah di tanah dan jilat sol sepatu wanita ini. Tidak masalah. Mu Feng langsung menyetujuinya. Chu Hen, Li Hu Ye, dan Lei Zhen yang berada di samping terpana oleh Aura, mendominasi dua orang di depan mereka. Mereka benar-benar bermain besar. Hehehehe. Mu Feng tersenyum licik di wajahnya. Mata kecilnya menatap dada Zou Lu dengan tatapan licik, menyebabkan Zou Lu mengertakkan gigi karena marah. Dia memiliki keinginan untuk memotongnya menjadi delapan bagian. Beberapa dari mereka memiliki garis hitam di dahi mereka. Mereka semua diam-diam memarahi Mu Feng karena tidak tahu malu. Belum lagi dia tidak memiliki kemampuan untuk masuk ke 36 besar. Bahkan jika dia berhasil masuk ke dalam 36 besar, dia masih punya keberanian untuk bergerak. Oh iya, apa maksudmu dengan divisi itu? Chu Han hampir melupakan masalah yang ada. Oh iya, Li Huye mengangkat kelopak matanya dan berkata, Kakak senior Chu Han, kamu ditugaskan ke divisi 224 di domen selatan di luar kota. Divisi 224 di domen selatan di luar kota. Chu Han mengerutkan kening. Ada berapa divisi? Lebih dari 2000 divisi. Lebih dari 2000. Chu Han jelas terkejut. Itu benar, Li Huye menganggup dan melanjutkan. Kompetisi bela diri tahun ini sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dan peraturannya benar-benar baru. Jumlah total orang yang berpartisipasi dalam kompetisi bela diri ibu kota kekaisaran lebih dari 60 ribu. Jadi, pada babak penyisihan pertama, lebih dari 58 ribu orang akan tersingkir. Mendengar ini, Chu Han tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Skala acara ini sungguh besar. Melanjutkan. Karena jumlah siswa yang berpartisipasi terlalu banyak, maka dibagi menjadi empat divisi besar. Masing-masing domen timur di luar kota, domen selatan di luar kota, domen barat di luar kota, dan domen utara di luar kota. Keempat divisi besar ini adalah tempat di mana keluarga kekaisaran melatih para penjaga. Kali ini, kami telah memperoleh persetujuan keluarga kekaisaran untuk menggunakannya sebagai tempat kompetisi untuk putaran pertama kompetisi bela diri. Li Huye mengjilat bibirnya yang agak kering dan melanjutkan. Di empat divisi besar domen timur, barat, selatan, dan utara, terdapat lebih dari 500 divisi kecil di masing-masing dari empat divisi besar. Lebih dari 30 peserta diatur di setiap divisi kecil, dan hanya ada satu pemenang di antara 30 peserta ini. Dengan kata lain, jika ingin melaju ke babak penyisihan pertama, ia harus mengalahkan semua lawan di divisi yang sama. Penjelasan Li Huye sangat detail. Tentu saja, Chu Han juga memahami segalanya. Di empat divisi besar, total ada 2.000 divisi, dan di setiap divisi kecil, hanya satu orang yang bisa menang. Dan orang yang menang ini, akan melaju ke babak pertama, dan menjadi salah satu dari 2.000 peserta teratas. Lalu apa aturan putaran kedua? Chu Han bertanya. Li Huye menggelengkan kepalanya, peraturan untuk babak kedua belum diumumkan, tetapi dikatakan bahwa ini jauh lebih kejam dan sulit daripada babak pertama. Namun, tutor Silan hanya mengatakan kepada kami untuk tidak memberikan terlalu banyak tekanan pada diri kami sendiri, dan hanya melakukan yang terbaik. Chu Han tersenyum. Ini memang gaya guru Silan. Meskipun dia biasanya tidak banyak bicara, kata-katanya penuh dengan perhatian dan perhatian seorang kakak perempuan. Divisi Domain Selatan 224, iya, Chu Han mula-mula bergumam pada dirinya sendiri, lalu bertanya, bagaimana dengan kalian? Anda berada di divisi mana? Saya berada di Domain Timur nomor 103, kata Li Huye. Mu Feng mengangkat bahu, aku berada di Domain Utara nomor 392. Domain Barat nomor 455. Domain Selatan nomor 288. Zoulu dan Lei Zhen juga menyatakan lokasi pembagian mereka. Chu Han mengangkat alisnya, memandang Lei Zhen, dan berkata, kita semua berada di wilayah selatan. Lei Zhen menyeringai, ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dengan turnamen bela diri seluruh akademi. Dia bersemangat, penuh harap, dan sedikit rasa takut. Dia tidak tahu apa artinya bersaing dengan para jenius dari rumah bela diri lainnya untuk maju. Tapi Lei Zhen tahu bahwa ini adalah jalan yang harus diambil oleh pembangkit tenaga listrik. Itu benar, kakak senior Chu Han, ada hal lain yang perlu kukatakan padamu. Kakak senior Jisian telah memperoleh satu-satunya peringkat daftar surga di rumah bela diri kita. Kata Li Huye. Oh. Mata Chu Han menyipit, dan cahaya dingin muncul di sudut matanya. Tentu saja ini tidak aneh. Sebagai orang nomor satu di peringkat cabang bintang, tidak ada seorang pun yang lebih memenuhi syarat daripada dia untuk mendapatkan tempat tetap di daftar surga. Bagaimana dengan kakak senior Sao Yan? Chu Han dengan santai bertanya. Karena dia adalah murid langsung Song Cheng Li, dia agak penasaran. Beberapa dari mereka saling memandang, dan wajah Li Huye menunjukkan senyuman pahit. Belum. Prefektur Tensei hanya memperoleh peringkat daftar surga. Chu Han mengangguk. Tidak perlu menyelidiki masalah ini. Di malam hari, Prefektur Tensei tiba-tiba menjadi lebih hidup. Semua siswa dan mentor dipanggil ke Seven Stars Plaza. Di alun-alun, toples anggur ditumpuk seperti gunung kecil. Plaza itu dipenuhi dengan meja bundar, dan meja-meja itu dipenuhi dengan makanan lesat, anggur, dan makanan lesat. Apa yang sedang terjadi? Semua orang melihat pemandangan itu dengan bingung. Selanjutnya, Song Cheng Li, Sadoles, dan para tetua serta mentor lainnya tiba bersama Kepala Sekolah Jiang. Salam kepada Kepala Sekolah Jiang, semua siswa dari Prefektur Tensei membungkuk hormat secara serempak. Kepala Sekolah Jiang melambaikan tangannya, dan suaranya semegah gunung. Besok akan menjadi putaran pertama turnamen pemeringkatan bumi. Akademi akan mengadakan perjamuan di sini malam ini untuk memberi selamat kepada para siswa yang akan memasuki arena dan kembali sebagai pemenang. Ledakan. Segera setelah pernyataan ini dibuat, seluruh tempat dipenuhi dengan kegembiraan. Tidak ada yang mengharapkan Kepala Sekolah Jiang melakukan ini. Tentu saja, sebagian besar siswa tersentuh. Kehangatan seperti ini hanya bisa dinikmati di keluarga mereka sendiri. Siswa, tatapan Kepala Sekolah Jiang yang sedikit keruh namun tidak mengesankan menyapu Jixian, Saoyan, Baiyuyue, dan yang lainnya. Akhirnya, pandangannya berhenti pada Chuhen. Kalian semua adalah harapan Prefektur Tensei. Terlalu banyak orang yang meremehkan Akademi Bintang Langit kami. Tapi saya ingin mengatakan bahwa saya tidak pernah menyerah pada Akademi ini, dan saya tidak pernah menyerah pada kalian semua. Petik 2 175 Rock itu membumbung tinggi mengikuti angin dan membumbung sejauh 90 ribu mil ke langit. Pertemuan Beladiri seluruh Akademi sudah dekat. Kata-kata Kepala Sekolah Jiang telah menggerakkan banyak orang di rumah Beladiri Bintang Surgawi. Kepala Sekolah Tua yang lugas dan pantang menyerah ini sebenarnya memiliki hati yang paling tulus. Tidak ada yang melihat kehormatan rumah Beladiri Bintang Surgawi sama pentingnya dengan dirinya. Ini adalah semacam tanggung jawab. Malam ini, seluruh Akademi akan menari dan bersantai. Besok, mereka akan bertarung sekuat tenaga. Malam itu, para siswa dan mentor dari Prefektur Tensei minum sepuasnya, menghilangkan rasa lelah dan ketegangan yang menumpuk di tubuh dan pikiran mereka selama beberapa bulan terakhir. Namun, karena semua siswa yang berpartisipasi harus bangun pagi-pagi keesokan harinya, Kepala Sekolah Jiang tidak membiarkan mereka begadang. Mulai malam hari, sekitar dua jam kemudian, semua orang bubar dan kembali beristirahat secepatnya untuk melakukan persiapan terakhir. Hari Berikutnya Ketika sinar matahari pertama menembus awan dan jatuh ke tanah, kota Kekaisaran Besar itu tampak diselimuti awan keberuntungan. Wow! Suara klakson yang panjang bergema dari gedung-gedung tinggi di gerbang kota, menandakan dimulainya hari yang luar biasa. Semua rumah bela diri berperingkat tinggi sedang gempar. Satu demi satu tim muda yang bersemangat dan energi siap berangkat. Di gerbang utama Prefektur Tensei, tim yang menuju ke distrik timur, selatan, barat, dan utara kota sudah berbaris rapi. Tim menuju distrik timur dipimpin oleh Song Chengli. Tim menuju distrik selatan dipimpin oleh Silan. Tim yang menuju ke distrik barat dipimpin oleh Sadoles. Tim menuju distrik utara dipimpin oleh Yu Yi. Apakah semuanya ada di sini? Suara Song Chengli seperti guntur, sangat keras dan jelas. Semuanya ada di sini. Siswa dari keempat tim menjawab serempak, semuanya dengan semangat tinggi. Haha, semangat yang bagus, mentor Sadoles tertawa terbahak-bahak. Dia pertama-tama melirik Bayu Yue di timnya, lalu berkata kepada yang lain, Anak nakal, izinkan saya memberi tahu Anda pepatah terkenal yang saya buat. Dalam kompetisi, siapapun yang berani meremehkan kami, siapa yang berani menindas kami, siapa yang berani memprovokasi kita. Saya punya satu kata untuk ini, pukul mereka. Pukul mereka sampai mati. Ya, mentor tanpa bayangan. Semua orang menjawab serempak. Song Chengli menganggup puas. Tatapannya dipenuhi harapan saat menyapu Sao Yan, Bayu Yue, dan siswa lainnya. Ketika dia melihat Ju Han, yang termuda di antara mereka, Song Chengli tidak bisa tidak mengingat apa yang dikatakan guru Si Lan malam itu di ruang konferensi. Di antara murid-muridnya, selain Ji Xian, ada satu lagi yang memiliki kekuatan untuk masuk 36 besar. Setidaknya dia percaya itu. Hari ini, Si Lan mengenakan pakaian longgar dan tipis, dan rambut ungu panjangnya diikat. Dia terlihat sangat cantik. Dia menatap Ju Han, yang tidak jauh di depannya, dan ada sedikit kejutan di antara alis tipisnya. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Ju Han berbeda dari sebulan yang lalu. Pada titik ini, dia semakin yakin dengan pemikirannya sebelumnya. Semuanya, Song Chengli melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang jelas, Aku harap kalian semua menang. Ayo pergi. Berangkat. Segera, dibawah pimpinan empat mentor inti, keempat tim berangkat keempat arah berbeda di Ibu Kota Kekaisaran. Semangat tim yang besar itu setinggi pelangi. Pada saat yang sama, sekolah bela diri tingkat lanjut lainnya di Ibu Kota Kekaisaran juga berangkat ke empat wilayah utama. Meskipun ini hanya babak penyisihan pertama, tidak ada yang akan meremehkannya. Persaingan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, namun satu hal yang tidak berubah adalah hanya yang kuat yang berhak berbicara. Ju Han berada di tim yang dipimpin oleh Tutor Silan. Ternyata dia sangat tenang. Dibandingkan dengan Lei Zhen, He Qingyuan, dan orang lain di sampingnya, dapat dikatakan bahwa dia tidak terpengaruh sama sekali. Namun ketenangan ini hanya bersifat sementara. Saat dia melangkah ke arena, kesombongan di tubuh Ju Han akan meledak beberapa kali lipat. Perjalanan memakan waktu sekitar empat jam. Di bawah pimpinan Silan, siswa peserta dari Prefektur Tensei tiba di zona kompetisi wilayah selatan. Di depan mereka ada hutan luas yang terbentang sejauh mata memandang, bagaikan lautan hijau tua. Hutan itu terhubung dengan pegunungan, dan di bagian luar hutan terdapat dataran yang luas. Dataran tersebut dikelilingi oleh menara, pagar pelindung, dan banyak tenda militer besar. Daerah ini awalnya adalah tempat keluarga Kekaisaran melatih para penjaga. Itu untuk sementara digunakan sebagai tempat penyisihan babak pertama. Di depannya, ada barisan rapi penjaga Kekaisaran Lapis Baja Perak yang menjaga ketertiban. Di area yang begitu luas, banyak orang berkumpul. Pada saat ini, siswa yang berpartisipasi dari berbagai sekolah bela diri tingkat lanjut telah tiba satu demi satu. 500 zona kompetisi kecil semuanya didirikan di area yang luas dan tak terbatas ini. Tim dari Prefektur Tensei Ketika kerumunan itu tiba di luar arena, seorang penjaga muda berbaju besi emas datang menyambut mereka. Dia memandang Silan, yang memimpin tim, dengan tatapan agak kagum. Silan, salah satu dari empat wanita cantik di ibu kota Kekaisaran, memiliki rambut ungu panjang. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di ibu kota Kekaisaran. Oleh karena itu, penjaga itu sekilas mengenalinya. Silan menganggup dengan sopan, kapan babak penyisihan pertama akan dimulai. Sekitar setengah jam, penjaga itu pun menjawab dengan sopan. Terima kasih. Silan menjawab dengan lembut, lalu menoleh ke arah para siswa muda dan berkata, sampai jumpa di sini. Semuanya, pergi ke zona kompetisi masing-masing. Seperti yang saya katakan, lakukan saja yang terbaik. Ya, instruktur Silan. Penonton merespon secara serempak, lalu tanpa penundaan, satu demi satu memasuki zona kompetisi. Ada 500 zona kompetisi, jadi masih butuh waktu untuk menemukannya. Instruktur, apakah ada yang ingin Anda katakan kepada saya? Ketika Chuhin berbalik, dia tiba-tiba menatap Silan dan berkata, mata indah Silan dipenuhi riak samar. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan membuka sedikit bibir merahnya, hati-hati. Empat kata sederhana ini mengandung keprihatinan seorang anggota keluarga. Chuhin tertawa terbahak-bahak, aku tahu, aku tidak akan mengecewakanmu. Setelah mengatakan ini, Chuhin juga mengikuti kerumunan ke zona kompetisi. Saat ini, zona kompetisi sudah dipenuhi oleh para jenius dari berbagai rumah bela diri. Masing-masing dari mereka masih muda dan bersemangat, dengan keanggunan yang luar biasa dan sikap yang luar biasa. Terdapat lebih dari 60 ribu peserta di empat domen utama, total 2 ribu zona kompetisi. Di wilayah selatan ini, terdapat 500 zona kompetisi, masing-masing lebih dari 30 peserta. Sekilas, ada lautan manusia. Junior Chuhin, Junior Lei Zen, waktu hampir habis, carilah zona kompetisimu sendiri. Jika Anda melewatkan waktu, Anda akan didiskualifikasi, He King Yuan memperingatkan. Oke, Chuhin mengangguk, lalu langsung bertanya pada Lei Zen, Lei Zen, kamu sendiri akan baik-baik saja, kan? He he, jangan meremehkanku. Meski ini pertama kalinya aku melihat adegan megah seperti itu, aku tidak akan mudah demam panggung. Itu bagus. Kalau begitu ayo pergi, sampai jumpa setelah putaran pertama kompetisi. Oke. Segera, semua siswa dari Prefektur Tensei berpencar dan mencari zona kompetisi mereka sendiri. Di kawasan ini terdapat rambu-rambu jalan, seperti petunjuk arah dari zona perlombaan 1 hingga 100. Setelah menemukan arah, akan ada rambu-rambu jalan yang lebih tepat. Chuhin berada di zona kompetisi 224. Menurut rambu jalan, sesaat kemudian, Chuhin tiba di pinggiran hutan. Struktur dan lingkungan zona persaingan juga bervariasi, namun di wilayah selatan ini sebagian besar hutan terbagi menjadi zona persaingan. Ada rambu jalan yang didirikan di pinggiran hutan, dan tulisan, zona 224 ditulis dengan huruf merah besar yang mencolok. Dan di samping rambu lalu lintas berdiri seorang pria parubaya berjubah hijau berusia 30-an. Zona 224, pria parubaya itu melirik Chuhin dan berkata, Ya, biarkan saya melihat token kompetisinya. Chuhin menganggup dan mengeluarkan piring hitam kecil. Nama, Chuhin, tertulis di piring. Ini diberikan kepadanya oleh instruktur silan pagi ini. Setiap kontestan akan memiliki token ini. Pria parubaya itu melihat sekilas nama di atasnya, lalu mengeluarkan kuas, tinta, dan gulungan. Gulungan itu memuat nama lebih dari 30 orang. Nama Chuhin sangat mengesankan di antara mereka. Pria itu mencelupkan kuas ke dalam tinta hitam dan memberi tanda centang di sebelah nama Chuhin, lalu berkata, Pergi ke pintu masuk ke enam dan tunggu untuk masuk. Ingat, area di dalam garis merah adalah zona kompetisi. Di luar garis merah, tidak ada yang diizinkan keluar. Setelah ketahuan, kontestan akan didiskualifikasi. Dipahami, Chuhin menganggup. Saat klakson berbunyi, Anda bisa memasuki zona kompetisi. Selain Anda, akan ada 32 orang yang memasuki zona kompetisi ini bersama-sama. Yang perlu Anda lakukan adalah mendapatkan, bendera, yang kami tempatkan di zona kompetisi dari 32 pesaing ini. 32 pesaing. Dapatkan bendera dari zona kompetisi. Kemudian, Chuhin bertanya, Setelah kamu mendapatkan benderanya, kembalilah ke sini. Sederhananya, siapapun yang bisa membawa bendera ke sini akan maju ke babak pertama. Pria parubaya itu berhenti sejenak, lalu berkata, Ada beberapa poin yang harus saya tekankan. Di zona kompetisi, Anda dapat menggunakan metode apapun untuk menghadapi pesaing Anda, tetapi Anda tidak dapat menggunakan jimat seperti Spirit Fall Talisman. Setelah ditemukan, kontestan akan didiskualifikasi. Chuhin tahu bahwa Spirit Fall Talisman tidak dapat digunakan. Bukan hanya tahun ini saja, tapi juga tahun-tahun sebelumnya. Di turnamen semua akademi, item seperti Spirit Fall Talisman tidak bisa digunakan. Apakah kamu punya pertanyaan lagi? Pria parubaya itu bertanya. Tidak. Kalau begitu pergi ke pintu masuk ke enam dan tunggu. Chuhin mengangguk setuju dan menuju ke pintu masuk ke enam sesuai dengan arahan pria itu. Pada saat itulah dua pesaing lainnya tiba. Pria parubaya itu mengulangi apa yang baru saja diakatakan kepada Chuhin, dan menyuruh salah satu dari mereka pergi ke pintu masuk ke tujuh, dan yang lainnya pergi ke pintu masuk ke delapan. 176. Ketika Chuhin menemukan divisi 224, dia mendaftar pada penanggung jawab dan mengetahui tentang pengaturan kompetisi. Kemudian, dia pergi ke pintu masuk ke enam. Namun, dua kontestan lagi tiba di tempat ini. Pria parubaya itu mengulangi apa yang dia katakan kepada Chuhin dan meminta mereka untuk pergi ke pintu masuk ke tujuh dan ke delapan. Namun, ketika Chuhin berbalik untuk pergi, dia jelas merasakan tatapan tidak ramah di belakangnya yang seperti anak panah tersembunyi. Chuhin mengerutkan alisnya dan berbalik untuk melihat. Hal pertama yang masuk ke matanya adalah sepasang mata yang dingin dan suram. Itu adalah seorang pemuda berkulit pucat dengan penampilan biasa. Dia menatap Chuhin dengan dingin tanpa ragu-ragu. Matanya yang dingin penuh dengan provokasi dan ejekan. Di sebelahnya ada seorang pria dengan usia yang hampir sama. Dia memandang Chuhin dengan sedikit rasa jijik di wajahnya. Karena sama-sama merupakan pesaing di divisi 224, wajar jika mereka saling memprovokasi sebelum kompetisi dimulai. Namun, karena mereka adalah pesaing, tidak masuk akal jika kedua orang ini memprovokasi Chuhin sendirian. Kemudian, pemuda berkulit pucat itu tiba-tiba menyeringai. Senyuman dinginnya dipenuhi dengan kekejaman. Dia mengangkat tangan kanannya dan membuat gerakan menggorok-tenggorokan ke arah Chuhin. Makna dibaliknya sudah jelas. Namun, wajah Chuhin menunjukkan senyuman menghina sebagai tanggapan atas provokasi yang tiba-tiba ini. Keduanya tidak tinggal lama di sana. Mereka melirik Chuhin dengan mata acuh-ta'acuh, lalu menuju pintu masuk area kompetisi ke-7 dan ke-8. Huff, Chuhin mengangkat alisnya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis. Dia juga pergi. Segera, Chuhin menemukan pintu masuk ke-6 dari divisi 224. Ada papan nama dengan nomor, 6, di kedalaman hutan. Hutannya gelap dan lembab, dan udaranya dipenuhi bau tanah lembab. 32 pesaing. Seberapa kuatkah mereka? Memikirkan kembali pemuda berkulit pucat, berdasarkan aura yang dia pancarkan, basis budidayanya seharusnya setengah langkah menuju tahap transformasi inti. Wilayah kekuasaannya sedikit lebih tinggi dari wilayah Chuhin. Meski begitu, pihak lain tidak punya alasan bagi Chuhin untuk menganggapnya serius. Tentu saja, tidak peduli apa, ada harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi di ibu kota kekaisaran. Ada banyak orang jenius dan segala jenis orang jenius yang tangguh, tidak normal, dan mengerikan. Tidak peduli siapa lawannya, Chuhin harus 100% berhati-hati. Kebetulan sekali, mengapa kamu di sini? Tiba-tiba, suara wanita yang lembut terdengar dari belakangnya. Chuhin tertegun, dan pikirannya langsung ditarik kembali ke dunia nyata. Dia tiba-tiba berbalik dan wajah cantik, halus, dan elok tiada taraf memasuki matanya. Nona mengcang. Chuhin berseru kaget. Orang ini tidak lain adalah salah satu dari empat wanita cantik di ibu kota kekaisaran, siswa yang paling dicintai dari instruktur inti Akademi Bela Diri Kekaisaran Teratai Merah, Luo Mengcang. Jadi kamu masih mengingatku? Luo Mengcang berkata sambil tersenyum. Matanya yang cerah dan giginya yang putih membuatnya terlihat sangat menarik. Chuhin juga tersenyum dan dengan santai bercanda, tentu saja aku tidak akan melupakan wanita cantik. Apa kamu tidak takut pacar kecilmu akan marah padamu karena mengucapkan kata-kata seperti itu? Pacar kecil, Chuhin tercengang. Di mana dia mendapatkan pacar kecil? Apa yang salah? Bukankah kamu memberikan gelang biru yang kamu beli terakhir kali kepada pacar kecilmu? Mendengar ini, Chuhin segera bereaksi dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kamu salah paham. Ye Yao adalah adik perempuanku. Kami berasal dari tempat yang sama. Gelang biru itu adalah hadiah ulang tahun untuknya. Oh, Luo Mengcang mengangkat alisnya dan mengangguk. Saya minta maaf. He he, tidak apa-apa. Oh iya, apakah kamu juga di divisi 224? Chuhin menatapnya. Jika dia berada di divisi yang sama dengannya, itu akan menjadi sedikit canggung. Sejujurnya, Chuhin memiliki kesan yang sangat baik terhadap Luo Mengcang. Namun, jika keduanya adalah pesaing, akan sedikit merepotkan. Ya, Luo Mengcang mengangguk tanpa ragu-ragu. Lalu, dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Chuhin dengan penuh harap. Bisakah kamu memberiku kesempatan untuk maju nanti? Aku, Chuhin terkejut dan mengungkapkan ekspresi yang sulit. Kamu tidak mau. Mata Luo Mengcang tersenyum. Wajah cantiknya sudah cukup membawa bencana bagi suatu negara di masa depan. Jika itu pria lain, dia tidak akan menolak permintaan pihak lain. Tapi sejujurnya, Chuhin benar-benar tidak rela menyerahkan satu-satunya kesempatan untuk maju ke divisi berikutnya padanya. Melihat ekspresi ragu-ragu Chuhin, Luo Mengcang melambaikan tangan kecilnya dan berkata sambil tersenyum, Baiklah, baiklah, jangan mempersulit. Aku di divisi 223, aku tidak bersamamu. Hah, 223, lalu kenapa kamu ada di sini? Lihat ke sana. Luo Mengcang menunjuk ke suatu area di belakangnya. Chuhin menolai dan melihat bahwa di pintu masuk hutan, ada juga tanda dengan angka 5 yang menarik perhatian. Chuhin berada di pintu masuk ke-6 dari divisi 224. Dan Luo Mengcang berada di pintu masuk ke-5 dari divisi 223. Secara kebetulan, pintu masuk kedua divisi berbeda ini sangat berdekatan sehingga keduanya bertemu secara kebetulan. Keduanya tidak berada di divisi yang sama. Chuhin kesal sekaligus geli. Ternyata pihak lain sedang menggodanya. Kau membuatku takut. Kupikir aku harus bersaing denganmu untuk mendapatkan tempat. Luo Mengcang tersenyum. Dia kemudian menjawab, Ngomong-ngomong, berapa banyak heks rune yang kamu peroleh di St. Bell City terakhir kali? Selama perjalanan ke kota St. Bell lebih dari 5 bulan yang lalu, Wei King Fan, Shen Yun Si, Bai Yu Yue, Long Suan Suang, dan Ye Yao, para siswa jenius ini semuanya memperoleh heks rune dari ilusionari Bell. Hanya Luo Mengcang dan Chuhin yang tidak mengungkapkan kekuatan yang mereka peroleh. Mengapa? Pertanyaan Luo Mengcang hanya muncul secara mendadak. Aku memperoleh. Wow. Tidak menunggu Chuhin selesai berbicara, suara klakson yang merdu dan kuat langsung bergema dari jauh ke dekat antara langit dan bumi. Begitu klakson dibunyikan, seluruh tempat turnamen wilayah selatan menjadi kacau balau. Momentum dahsyat itu seperti derap ribuan tentara dan kuda. Ada lebih dari 15 ribu kontestan di 500 zona kompetisi, dan mereka semua bergegas menuju zona masing-masing. Babak penyisihan pertama telah dimulai. Chuhin mengepalkan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Luo Mengcang juga mengangguk. Bibir merahnya sedikit terbuka, dan dia berkata sambil tersenyum tipis, saya berharap dapat melihat Anda di 36 besar. Aku akan melakukan yang terbaik. Baiklah, saat kita bertemu saat itu, kamu harus memberiku kemenangan. Haha, tentu saja, Chuhin mengangguk dan tersenyum. Lagi pula, selama dia masuk 36 besar, dia akan mendapat tempat di daftar surga. Ketika keduanya bertemu, bahkan jika Chuhin memberikan kemenangan kepada pihak lain, itu tidak akan menjadi masalah besar. Itu hanya akan mempengaruhi peringkatnya di daftar bumi. Kalau begitu, sudah beres. Bibir Luo Mengcang membentuk senyuman menawan. Kemudian, sosoknya bergerak, dan seperti perihutan, dia memasuki divisi 223. Dan Chuhin tidak menunda sama sekali, langsung memasuki divisi 224 dari pintu masuk ke enam. Hutan itu sangat sunyi dan gelap, dengan pepohonan yang mengjulang tinggi dan dedaunan yang rimbun. Kaki Chuhin tidak menyentuh tanah, melainkan langsung menginjak dahan pohon dan melompat ke depan. Sosok pemuda itu menjadi semakin tegas, dan tampilan santai sebelumnya berangsur-angsur menghilang. Jejak kedalaman perlahan muncul di matanya yang hitam pekat. Babak penyisihan pertama turnamen semua akademi dan turnamen daftar bumi telah dimulai. 177. Wow! Ketika suara klakson yang sangat keras bergema di daerah tersebut, seluruh wilayah selatan kota menjadi gempar. Kompetisi bela diri seluruh sekolah, pertarungan daftar bumi, babak penyisihan pertama, akan segera dimulai. Aduh! Saat ini, Chuhin sudah memasuki area kompetisi 224 dari pintu masuk ke enam. Pohon yang mengjulang tinggi itu rimbun dengan dedaunan. Udara dipenuhi bau lembab tanah. Kaki Chuhin tidak menyentuh tanah tetapi langsung menginjak dahan pohon dan melompat ke depan. 32. Pesaing Apalagi dia tidak mengetahui kekuatan spesifik lawannya. Hal ini menyebabkan Chuhin membangkitkan semangatnya dan meningkatkan kewaspadaannya. Mendapatkan spanduk dari banyak pesaing saja tidak cukup. Dia harus mengeluarkannya untuk lolos ke babak penyisihan pertama. Dengan kata lain, semua orang yang dia temui di ronde selanjutnya akan menjadi musuhnya. Menurut deskripsi orang di luar, spanduk kemungkinan besar ditempatkan di area-tengah area kompetisi ini. Yang lain harus bergegas ke sana secepat mungkin. Dalam hal ini, cara terbaik adalah bertindak sebagai oriole. Otak Chuhin bekerja dengan cepat saat dia menganalisis situasi saat ini dari semua aspek. Chuhin bisa dibilang relatif pandai berperan sebagai oriole. Namun, karena dia punya ide ini, tentu saja orang lain juga punya ide yang sama. Sudut mulut Chuhin tanpa sadar terangkat menjadi senyuman tipis. Kalau begitu, pertama-tama dia akan memusnahkan belalang sembah yang bersembunyi di belakang. Segera, Chuhin memasuki area kompetisi yang paling dalam. Semakin dalam dia pergi, semakin tinggi pepohonannya. Hutan yang rimbun itu sangat sunyi. Aduh! Tiba-tiba, kekuatan pemecah angin yang deras dan dahsyat menyerang tanpa peringatan apapun. Hati Chuhin sedikit terkejut. Dia benar-benar telah mengungkap targetnya. Dia melihat anak panah dingin terbang ke arahnya seperti meteor. Mata panah hijau tua itu berkedip-kedip dengan kilau yang menyelaukan, seolah-olah telah ditempa dengan racun. Sosok Chuhin bergerak dan tubuhnya dengan gesit mengubah lintasan pergerakannya di udara. Panah dingin yang sangat kuat itu melesat di sisi kiri tulang rusuknya, lalu menyeret gelombang udara yang kuat di udara, dan kemudian tenggelam ke dalam pohon yang mengjulang tinggi di belakangnya. Aduh! Dalam sekejap, pohon yang mengjulang tinggi yang membutuhkan beberapa orang untuk mengelilinginya itu langsung tertembus anak panah. Sebuah lubang bundar setebal jari muncul di batang pohon. Yang lebih mengejutkan lagi adalah pohon itu layu dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Cabang-cabang subur dan dedaunan yang sehijau batu giyok beberapa detik yang lalu telah menguning dan layu dalam sekejap mata. Racun panah yang ampuh. Sudut mata Chuhin menyipit, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Bahkan pepohonan pun tidak dapat menahan racun ini. Begitu tubuh manusia bersentuhan dengannya, ia mungkin akan mati dalam sekejap. Saya harus lebih berhati-hati. Desir, desir. Kemudian, serangan musuh putaran kedua datang. Posisinya masih sama, tapi kali ini, ada dua anak panah yang terbang di atasnya. Dibandingkan dengan panah sebelumnya, tidak hanya lebih kuat, tetapi juga dua kali lebih cepat. Gelombang udara yang kuat menyapu udara, dan ruangan itu beriak dengan gelombang yang menusuk telinga. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Chuhin melompat ke pohon besar lainnya. Saat dia menghindari serangan itu, dia buru-buru menghindar ke belakang pohon besar. Detik berikutnya, Chuhin sekali lagi meninggalkan posisi aslinya dan terus mendarat di tempat lain. Ledakan. Saat Chuhin menjauh dari posisi aslinya, pohon besar dari sebelumnya langsung hancur berkeping-keping oleh tiga anak panah yang berkedip-kedip dengan cahaya kemasan. Lawannya sebenarnya sedang menyergap di sini. Chuhin mengerutkan kening. Niat membunuh yang kuat dari lawan mungkin sudah direncanakan sebelumnya. Kemungkinan besar, mereka menunggu dia muncul di sini, menunggu untuk menembakkan panah dalam kegelapan. Kerugiannya baginya adalah ini adalah hutan, yang merupakan tempat paling cocok bagi para pemana untuk bersembunyi di kegelapan dan memburu sasaran. Apalagi Chuhin sudah terekspos. Jika dia tidak mendekati lawan dalam waktu sesingkat-singkatnya, itu masih akan sedikit merepotkan. Desir. Dengan sekejap, Chuhin langsung melintas dari batang pohon ke tanah. Jika dia bergerak di udara, akan lebih mudah baginya untuk menjadi sasaran pemanah. Huff, jangan berpikir kamu bisa mendominasi segalanya hanya karena kamu lebih unggul. Wajah Chuhin menunjukkan sedikit senyum mengejek. Saat dia hendak menggunakan keunggulannya dalam kecepatan gerakan untuk mendekati lawan selangkah demi selangkah, dia tiba-tiba berhenti. Tunggu. Tidak sesederhana itu. Sebuah pemikiran yang lebih serius muncul di benak Chuhin. Matanya sedikit menyipit, dan rasa dingin keluar dari sela alisnya. Kemudian, sosoknya bergerak dan langsung muncul. He he, bersembunyi di kegelapan dan menembakkan panah, aku datang untuk membunuhmu. Suosh suosh suosh. Begitu suara Chuhin turun, tiga suara pemecah angin yang sangat cepat merobek udara. Terbungkus dalam cahaya keemasan, anak panah itu seperti cahaya yang mengalir melintasi langit malam, dan kekuatan menakjubkan serta niat membunuh yang kuat langsung menyerang Chuhin. Harus dikatakan bahwa perasaan menjadi target sangatlah tidak nyaman. Itu sangat mencekik sampai mati. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah lama kehilangan akal sehatnya. Namun, hati Chuhin sangat tenang. Air terjun besar penghancur gunung. Chuhin diam-diam berteriak. Energi telapak tangannya yang melonjak bagaikan banjir yang mengalir keluar. Lingkaran energi telapak tangan yang kuat dan tak terhentikan memicu gelombang kejut yang mengamuk saat langsung menuju ke arah Chuhin. Bang! Serangkaian tiga suara ledakan yang tumpang tindi terdengar, dan ketiga anak panah itu secara paksa dihancurkan menjadi beberapa bagian oleh Chuhin. Gelombang kejut yang kuat langsung menyapu seperti angin kencang, dan dahan serta dedaunan kering di tanah diratakan dan dihancurkan berkeping-keping. Bahkan permukaan tanah pun terkikis lapisan tebalnya. Huff, dengan tingkat kekuatan memanah seperti ini, kamu masih memiliki keberanian untuk belajar dari orang lain dan melancarkan serangan diam-diam. Chuhin dengan ceroboh diejek dengan ekspresi santai. Namun, begitu suaranya turun, bayangan hitam seperti hantu tiba-tiba keluar dari semak-semak di sampingnya. Seiring dengan angin kencang, pihak lain langsung melompat, memegang pedang lebar yang bersinar di tangannya, dan menebas kepala Chuhin. He he, dengan sedikit kecerdasan ini, kamu masih berani berbicara tanpa malu-malu di sini. Tawa aneh itu dipenuhi dengan rasa puas diri yang kental. Orang ini bukanlah orang lain, melainkan pemuda berkulit pucat yang sebelumnya membuat gerakan menggorok leher di depan Chuhin. Bisa dibayangkan bahwa penyerang diam-diam yang bersembunyi di semak-semak dan menembakkan panah kemungkinan besar adalah rekannya yang sebelumnya bersamanya. Ternyata sejak awal mereka berdua sudah melakukan penyergapan di sini. Seseorang menggunakan busur dan anak panah untuk membatasi gerakan Chuhin, dan juga untuk menarik perhatiannya. Dan orang ini bersembunyi di belakangnya, menunggu kesempatan untuk menyerang. Omong-omong, gaya bertarung terkoordinasi semacam ini dianggap sebagai metode yang relatif brilian. Pria berkulit pucat itu langsung berlari ke depan Chuhin, dan aura ganas benar-benar menekannya. Dia mengangkat pedangnya, dan energi asal sebenarnya dari tahap transformasi inti setengah langkah dengan cepat berkumpul di pedangnya. Cahaya gemerlapnya sangat menyilaukan, seolah-olah direndam dalam cahaya suci matahari ilahi sembilan surga, dan itu sangat tak terhentikan. He he, pergi dan temui Raja Neraka. Idiot, wajah pihak lain dipenuhi dengan senyum sinis dan puas diri. Tebasan ini sangat fatal bagi wusi manapun yang berada di bawah tahap transformasi inti. Namun, tidak ada sedikitpun kepanikan di wajah Chuhin. Sebaliknya, sudut mulutnya samar-samar menunjukkan senyuman tipis yang mengejek. Detik berikutnya, dia langsung mengangkat lengan kirinya dan memblokir di depan tubuhnya. Senyuman pria berkulit pucat itu menjadi semakin menyeramkan. Seolah-olah dia sudah bisa melihat pemandangan menyedihkan dari darah Chuhin yang berceceran lima langkah jauhnya, dan bahkan lengannya dipotong. Benar saja, dia menggunakan tangannya untuk memblokir pedangnya, dia tidak tahu apa itu kematian. Ledakan. Dalam sekejap, kerusuhan energi yang sangat dahsyat meledak di udara. Dampak dahsyat dari energi tersebut menekan seperti gunung, dan tanah di bawah kaki Chuhin langsung terbelah seperti jaring laba-laba. Riak energi yang kuat menyebar ke segala arah seperti riak di permukaan air. Namun, mata pria berkulit pucat itu terbuka lebar. Senyuman puas di wajahnya langsung membeku di wajahnya, dan digantikan oleh wajah penuh ketakutan. Adegan hayalan darah Chuhin yang berceceran lima langkah jauhnya tidak muncul. Sebaliknya, lawannya tiba-tiba menggunakan lengannya untuk memblokir pedang itu. Anda. Wajah pria berkulit pucat itu penuh rasa tidak percaya. Dia melihat lapisan api ilusi berwarna merah kemasan menempel di lengan kiri Chuhin. Api ilusi itu seperti api, murni dan suci seperti sinar cahaya. Bahkan kulit Chuhin samar-samar bersinar dengan cahaya kemasan. Bila yang mengenai lengan Chuhin tidak mampu menembus sedikitpun, dan bahkan tidak melukai kulit. Ding. Bersamaan dengan suara yang tajam, pupil pria berkulit pucat itu langsung menyusut hingga seukuran ujung jarum, dan pedang di tangannya segera mengikuti suara tersebut dan patah. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi pria berkulit pucat itu berubah drastis, dan hatinya sangat terkejut. Tidak hanya serangan kekuatan penuh dari pembangkit tenaga listrik tahap transformasi inti setengah langkah tidak mampu melukai Chuhin sedikitpun, tetapi bahkan pedang lebarnya pun patah. Bagaimana tubuh fisik lawan bisa begitu menakutkan? He he, menyenangkan. Chuhin dengan dingin tertawa. Detik berikutnya, Chuhin langsung meninju dengan tangan kanannya, dan aura kematian yang tak ada habisnya melonjak ke dalam hati pria berkulit pucat itu seperti air pasang. Dengan suara, bang, yang teredam, darah berceceran, dan organ dalam yang hancur berceceran di tanah. He he, menyenangkan. Seringai sinis muncul di sudut mulut Chuhin dengan suara keras, tangan kanan Chuhin, yang dikelilingi oleh api ilusi samar, langsung menghantam dada pemuda berkulit pucat itu. Hujan darah yang hangat menari-nari di udara, dan organ-organ dalam yang hancur berceceran di tanah. Tinju kanan Chuhin dengan kuat menembus dada lawannya. Tahap transformasi inti setengah langkah, he he, menurutmu kamu sehebat itu. Chuhin dengan acuh tak acuh mencibir. Rasa sakit yang tak ada habisnya menjalar ke setiap sudut tubuh lawannya seperti air pasang. Mata pemuda berkulit pucat itu terbuka lebar, seolah hendak keluar dari rongganya. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan yang tak ada habisnya. Seorang ahli tahap transformasi inti setengah langkah sebenarnya dibunuh oleh Chuhin dengan satu serangan. Bahkan saat ini, pihak lain tidak berani mempercayainya. Penyesalan, segala macam penyesalan. Namun, sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Seiring dengan hilangnya vitalitas dengan cepat, pihak lain dengan enggan menghembuskan nafas terakhirnya dan mati dengan mata terbuka lebar. Aduh! Pada saat ini, para pemanah yang bersembunyi di kegelapan melancarkan serangan lagi. Anak panah yang cepat dan ganas merobek udara dan terbang menuju Chuhin. Namun, dibandingkan dengan serangan diam-diam sebelumnya, kekuatan dan momentum panah ini terlalu lemah. Tidak mengherankan jika pihak lain merasa seperti ini. Setelah menyaksikan rekannya terbunuh oleh satu pukulan dari Chuhin, bahkan kakinya pun berubah menjadi jeli. Lumayanlah orang yang dalam keadaan panik masih bisa melepaskan anak panah. Namun, di mata Chuhin, panah ini seperti sumpit yang dilemparkan oleh seorang anak kecil. Itu tidak menimbulkan ancaman sedikitpun. Huff! Apakah kamu tidak makan sampai kenyang? Chuhin mencibir dan mengangkat tangannya untuk menemui panah yang masuk dengan pukulan. Ledakan. Bersamaan dengan suara ledakan, energi sejati yang tersebar bermekaran di udara. Saat panah itu bersentuhan dengan tinju Chuhin, panah itu langsung meledak berkeping-keping. Segera setelah itu, suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar dari jauh. Di kedalaman hutan, samar-samar terlihat tanda-tanda dedaunan bergoyang. Lolos! Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Chuhin sedikit mengangkat alisnya. Dia melemparkan pemuda berkulit pucat itu ke samping dan memasukkan gelang penyimpanannya ke dalam sakunya. Seorang kultifator realem transformasi inti setengah langkah harus memiliki banyak harta. Ini juga bisa dianggap sebagai rampasan perang. Akan sia-sia jika tidak mengambilnya. Segera, sosok Chuhin bergerak, dan dia langsung mengejar orang lain yang melarikan diri. Sa-sa-sa! Suara gemerisik bergema di hutan lebat. Seorang pria muda dengan busur di tangannya dan anak panah di punggungnya berlarian tanpa tujuan di hutan. Dari ekspresinya yang sangat panik, sepertinya dia baru saja mengalami hal paling menakutkan dalam hidupnya. Desir! Tiba-tiba, hembusan angin kencang bertiup lewat, dan pria pemegang busur itu merasa kakinya seperti tersandung sesuatu. Kemudian, dia terhuyung, dan sebelum dia bisa berdiri teguh, dia jatuh ke tanah dengan tangan dan kaki ditopang di tanah. He he, sudah ku bilang tidak perlu bersikap sopan padaku. Terdengar tawa lucu, dan wajah pria itu langsung berubah pucat pasi. Tubuhnya bergetar hebat, dan bahkan busur di tangannya pun jatuh ke tanah. Beberapa meter di depannya, Chuhin sedang berdiri di dahan pohon. Lengannya disilangkan di depannya, dan salah satu tangannya bertumpu pada dagu. Dia memiliki senyuman acu-ta'acu di wajahnya, seolah dia adalah seekor kucing yang bermain dengan tikus. Kamu, wajah pemuda itu berubah drastis, dan kedua kakinya gemetar. Pemuda di depannya sama menakutkannya dengan iblis. Jangan, jangan bunuh aku. Aku mohon, jangan, jangan bunuh aku. Pria itu merasa tidak ada harapan untuk melarikan diri, jadi dia berlutut di tanah sambil berkata, Celepuk. Matanya dipenuhi dengan ekspresi memohon. Baru saja, dia secara pribadi menyaksikan rekan setengah langkahnya di alam transformasi inti terbunuh di depannya, dan dia benar-benar kehilangan keinginan untuk melawan. Desir. Chuhin melompat dan terus mendarat di tanah. He he, bukankah kalian cukup bangga tadi? Sekarang kamu bertingkah seperti pengecut. Jangan bunuh aku, kakak senior Chuhin. Tidak, Tuan Chuhin, tolong lepaskan aku. Hah, kamu kenal saya. Mata Chuhin sedikit menyipit, dan cahaya dingin muncul di sudut matanya. Dia perlahan mendekati pria itu, dan matanya seperti obor, menyebabkan tekanan psikologis yang besar pada pria tersebut. Sepertinya kalian berdua berdiskusi untuk menyergapku di sini. Sepertinya aku tidak punya permusuhan dengan kalian berdua. Bahkan jika kita adalah pesaing, kamu tidak perlu membunuhku, kan? Aku, ekspresi pria itu menjadi semakin bingung, dan tangannya gemetar. Seseorang memerintahkanmu untuk membunuhku, kan? Kedengarannya seperti sebuah pertanyaan, tetapi nada suara Chuhin tidak menunjukkan keraguan. Tubuh pria itu bergetar semakin hebat. Aku, aku, jika aku memberitahumu, maukah kamu mengampuniku? He he, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi. Wei, ini Wei King Fan. Tadi malam, dia menemukan kita semua di zona kompetisi ini dan memberi kita masing-masing 20 batu kristal primal bermutu tinggi. Dia juga mengatakan bahwa selama ada orang yang bisa membunuhmu. Membunuhmu, mereka akan menjadi dihadiahi dengan senjata roh. Benar saja, itu adalah ulah Wei King Fan. Sehubungan dengan ini, Chuhin tidak terkejut sama sekali. Namun, yang membuatnya tercengang adalah pihak lain sebenarnya akan menggunakan lebih dari 600 batu kristal primal bermutu tinggi sebagai deposit dan senjata spiritual sebagai hadiah untuk mengambil nyawanya. Chuhin tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Seberapa besar kebencian Wei King Fan padanya? Mengapa dia harus membayar harga sebesar itu untuk menyakitiku? Tentu saja, senjata roh juga dibagi ke dalam tingkatan yang berbeda, dan senjata roh yang dibuka Wei King Fan kemungkinan besar berada di tingkat paling bawah. Namun, tidak peduli seberapa rendahnya senjata roh itu, itu tetap akan menjadi harta karun yang akan membuat jantung banyak orang berdetak lebih cepat dan memperjuangkannya. Apakah kalian semua menyetujui permintaan Wei King Fan? Chuhin bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria itu mengepalkan tangannya erat-erat dan menganggup dengan patuh. Aku, maafkan aku, aku sempat bingung sebentar, tolong. Bang. Sebelum pria itu menyelesaikan kata-katanya, hantaman keras dengan kekuatan gunung menghantam tubuhnya. Aura Chuhin tiada taranya. Pakaiannya berkibar tertiup angin, dan matanya tenang tanpa ryak. Pria itu terjatuh ke tanah. Tulang dadanya hancur total, dan organ dalamnya tergeser. Seteguk besar darah terus muncrat dari mulutnya. Matanya terbuka lebar, dan wajahnya dipenuhi kengganan dan kebencian yang sangat menyeramkan. Aku lupa memberitahumu, mataku bisa melihat pikiran orang lain. Kata Chuhin acuh tak acuh. Dia lalu berjalan menghampiri pria tersebut, mengangkat kaki kanannya dan menginjak pergelangan tangan pria tersebut. Lalu, dia mencabut belati tajam dari lengan pria itu. Pria itu memandang Chuhin seolah sedang melihat monster. Kemudian, kepalanya dimiringkan ke samping, dan kehidupan di matanya dengan cepat menghilang. Setelah membunuh dua orang berturut-turut, hati Chuhin ternyata sangat tenang. Tadi, serangan kedua orang itu berakibat fatal, terutama anak panahnya yang dilapisi racun. Bisa dibayangkan betapa jahatnya niat mereka sejak awal. Karena mereka menginginkan nyawanya, mengapa dia harus berbelas kasihan? Huff, Wei King Fan, kamu benar-benar murah hati. 32 orang, 20 batu kristal primordial kelas atas sebagai deposit, sehingga totalnya ada 640 batu kristal primordial. Sudut mulut Chuhin tanpa disadari melengkung menjadi senyuman sinis. Untuk berterima kasih karena kamu begitu memikirkanku, aku tidak bisa membiarkanmu menghabiskan lebih dari 600 batu kristal primordial kelas atas secara cuma-cuma, kan? Segera, Chuhin dengan santai mengambil cincin penyimpanan dari pria di tanah. Kemudian, dia berpindah dan melanjutkan ke kedalaman area kompetisi. Babak penyisihan pertama kompetisi seni bela diri seluruh akademi dan pertarungan daftar bumi telah dimulai. Namun, ada arus bawah yang senyap di zona kompetisi ke-224. Seorang pria dengan senjata tajam di tangannya sedang bersembunyi di semak-semak. Matanya yang dingin seperti serigala menunggu mangsanya mengambil umpan. Hei, kakak, kenapa kamu tidak merebut, bendera, itu. Kenapa kamu bersembunyi di sini? Tawa hangat tiba-tiba terdengar dari pohon besar di belakangnya. Pria bermata dingin itu terkejut. Dia tiba-tiba menoleh, tapi yang dilihatnya adalah wajah muda dan tampan. Segera, dia dipenuhi dengan permusuhan. Chuhin. Hei, hei, ini aku. Chuhin membalik tubuhnya dan melompat untuk menghadapi serangan pria itu. Ia langsung menginjak senjata pria tersebut dan mengangkat kakinya untuk menendang dagu pria tersebut. Bang. Getaran teredam bergema di udara. Tendangan Chuhin yang tampak sederhana sebenarnya mengandung kekuatan yang luar biasa. Rahang lawannya langsung hancur berkeping-keping. Gigi patah bercampur darah segar berceceran dan beterbangan. Pria bermata dingin itu diam-diam jatuh ke tanah. Dia bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk berdiri. Kedelapan. Chuhin tersenyum penuh arti. Dia dengan gesit mengambil gelang penyimpanan pria itu dan dengan cepat menghilang ke dalam hutan. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 20 detik. Dalam sekejap mata, tempat itu kembali normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, pria yang tergeletak di tanah tak bergerak adalah bukti terbaiknya. Di mana bajingan Chuhin itu bersembunyi. Di bawah pohon yang menjulang tinggi, tanaman merambat yang panjang menjuntai dari batangnya seperti ular piton hutan raksasa. Seorang pria pendek bersembunyi di balik pohon raksasa. Matanya mengamati sekelilingnya dengan hati-hati, dan dia menyadari gerakan sekecil apapun di sekitarnya. Dia memegang jarum perak akar pohon di tangannya. Jarum itu dicelupkan ke dalam racun mematikan yang dapat menutup tenggorokan jika bersentuhan. Jelas sekali, ini adalah peserta yang berspesialisasi dalam senjata tersembunyi. Huff, Chuhin, Chuhin. Kamu pantas untuk sangat tidak beruntung. Dari semua orang yang memprovokasi, kamu hanya perlu memprovokasi Wei Qingfan. Apakah Wei Qingfan adalah seseorang yang bisa kamu provokasi dengan santai? Pria itu bergumam pada dirinya sendiri sambil menunggu. Heh, tapi ini juga bagus. Selama kamu terluka oleh jarum perak pencarian jiwaku, kamu pasti akan mati. Ketika saatnya tiba, aku akan membawa kepalamu ke Wei Qingfan untuk ditukar dengan senjata roh. Tidak apa-apa jika aku tidak ingin babak penyisihan pertama. Itu ide yang bagus, tapi apakah jarum jelekmu itu benar-benar ampuh? Tepat pada saat ini, tawa sembrono tiba-tiba terdengar dari atas pria yang memegang jarum perak. Siapa di sana? Ekspresi pria itu berubah. Sebelum dia bisa mengangkat kepalanya, wajah muda tiba-tiba muncul di hadapannya. He he, apakah kamu tidak mencariku? Chu Hen digantung terbalik di tanaman merambat di pohon. Chu Hen, pupil pria itu mengecil. Tanpa berkata apa-apa, dia mengangkat jarum perak di tangannya dan menusukkannya ke arah Chu Hen. Namun, bagaimana kecepatan Chu Hen bisa dibandingkan dengan lawannya? Sebelum lawannya bisa melepaskan jarum beracun itu, Chu Hen sudah meraih kepala lawannya dengan kedua tangannya dan mengerahkan kekuatan dengan pergelangan tangannya. Retakan. Setelah serangkaian suara yang tajam, leher lawannya langsung terpelintir dan tubuhnya yang tak berdaya jatuh ke tanah seperti tumpukan lumpur. Maaf, aku benci orang yang memberi racun pada senjata tersembunyi. Suosh, Chu Hen membalik dan mendarat dengan kuat di tanah. 179 Seiring berjalannya waktu, babak penyisihan pertama kompetisi bela diri seluruh akademi sedang berjalan lancar. Orang-orang jenius dari semua lapisan masyarakat berjuang untuk supremasi. Di berbagai zona kompetisi di wilayah selatan kota, selalu terdengar suara benturan keras. Seluruh hutan berada dalam kekacauan. Burung dan binatang melarikan diri, dan burung terbang ketakutan. Di setiap zona kompetisi, ada lebih dari 30 peserta yang memperebutkan tempat promosi. Namun, zona kompetisi 224 diselimuti suasana yang aneh. Di hutan lebat yang gelap dan suram, sesosok tubuh muda terus bergerak seperti hantu. Setiap kali ledakan energi besar terjadi di udara, seorang kontestan akan dikirim terbang keluar. Kemudian, pihak lain dengan murah hati mengambil harta penyimpanan peserta yang kalah dan dengan cepat pindah ke medan perang berikutnya. Bang! Kekuatan agung yang seperti gunung ditekan secara sembarangan. Sosok yang dilanda kepanikan dan sengsara terseret ke tanah sejauh puluhan meter sebelum berhenti. Area vegetasi yang luas di depannya menjadi rata. Orang yang diserang memiringkan kepalanya dan pingsan tanpa suara. Yang ke-20 Sai, ini benar-benar pekerjaan fisik. Aku kelelahan. Chou Hen dengan santai menyeka beberapa tetes keringat di dahinya. Mulai sekarang, dia terus melakukan serangan balik terhadap pesaing yang bersembunyi di area ini. Dia telah mencari di setiap inci area tersebut, tidak peduli siapa yang dia temui. Tanpa berkata apa-apa, Chou Hen langsung menyerang. Setelah menghabisi lawannya, dia mengambil harta penyimpanannya dan pergi. Sekitar satu jam atau lebih, Chou Hen telah langsung menangani 20 lawan. Efisiensi semacam ini bisa dianggap sangat cepat. Namun, butuh banyak waktu untuk mencari musuh yang baru saja dia kalahkan. Ini juga berarti 12 orang yang tersisa bersembunyi di tempat yang lebih terpencil. Meskipun ini adalah babak penyisihan pertama turnamen daftar bumi, para peserta di zona kompetisi ini masih memikirkan umpan yang ditawarkan Wey King Fan. Selama siapapun bisa membunuh Chou Hen, mereka akan bisa mendapatkan artefak spiritual. Bagi banyak orang, artefak spiritual adalah godaan yang tak tertahankan. Tidak apa-apa untuk menyerah pada babak penyisihan pertama karena masih ada peluang tahun depan. Namun, artefak spiritual tidak akan menunggu siapapun. Masih ada 12 orang lagi, di mana mereka akan bersembunyi. Chou Hen dengan santai melepas sabuk penyimpanan orang itu di kakinya dan berpikir sendiri. Tiba-tiba, hati Chou Hen berbinar, dan wajah tampannya menunjukkan ekspresi pencerahan yang tiba-tiba. He he, kenapa aku begitu bodoh? Aku bahkan tidak memikirkan logika sederhana seperti itu. Begitu dia selesai berbicara, kilatan dingin melintas di mata Chou Hen, dan dia melambaikan tangannya. Desir. Bila udara hitam yang seperti sabit malaikat maut, bersama dengan getaran gelombang udara yang cepat, langsung membelah pohon setinggi 20 meter menjadi dua. Pohon itu tumbang dengan keras ke tanah, dan di belakangnya, sosok yang ketakutan dan familiar segera terlihat. He, kakak magang senior Ren Wei, kebetulan sekali. Anda berada di divisi yang sama dengan saya. Senyuman sembrono terlihat di wajah Chou Hen. Pihak lainnya adalah Ren Wei dari Provinsi Teifung. Sejak kompetisi star elite dan suku kota Seinbel, ada banyak dendam antara Ren Wei dan Chou Hen. Ren Wei berulang kali ingin membunuh Chou Hen, tetapi pada saat ini, wajahnya pucat pasi, dan tangan serta kakinya sedikit gemetar. Kamu, apa yang kamu inginkan? Ren Wei mengepalkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. He he, tidak apa-apa. Aku hanya ingin bertanya padamu, kenapa selama ini kamu bersembunyi di sini? Apakah kamu ingin langsung memberiku pukulan fatal saat aku tidak berjaga? Kata Chou Hen sambil tersenyum tipis. Tidak, tidak Ren Wei mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Saya hanya berpartisipasi dalam babak penyisihan pertama, dan saya tidak ingin bersaing dengan Anda untuk mendapatkan tempat promosi. Ren Wei mencoba membuat nadanya terdengar lemah agar Chou Hen tidak mempersulitnya. Dia tahu betul bahwa tidak mungkin dia melawan Chou Hen sendirian. Oh, jadi magang senior, saudara Ren Wei hanya berpartisipasi, Chou Hen mengangkat alisnya yang tampan dan berkata dengan senyum tipis. Tetapi saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda sudah menerima setoran pembunuhan, Wei King Fan? Membunuh setoran. Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, wajah Ren Wei langsung menjadi pucat. Matanya dipenuhi keterkejutan saat dia menyipitkan matanya. Kamu, kamu. Senyuman di wajah Chou Hen semakin lebar saat melihat ekspresi panik Ren Wei. Jadi, magang senior, saudara Ren Wei telah menerima uang jaminan pembunuhan Wei King Fan. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Tubuh Ren Wei gemetar saat dia mengepalkan tinjunya. Jantungnya mengeras, dan aura begelombang langsung keluar dari tubuhnya. Astaga. Dalam sekejap, lima rantai emas ditembakkan secara bersamaan dan tanpa sedikitpun pengekangan, mereka terbang menuju Chou Hen. Namun, Chou Hen berdiri di tempatnya dan membiarkan lima rantai membungkusnya erat seperti ular piton. Hanya dalam sekejap mata, Chou Hen diikat oleh lima rantai. Selain kepalanya, sisa tubuh di bawah lehernya diikat dengan rantai kokoh. Satu pukulan efektif. Ren Wei sangat gembira. Dia tidak menyangka akan berhasil dengan mudah. Huff, sepertinya kamu biasa saja, mata Ren Wei menjadi dingin. Dia tidak ingat saat dia dipukuli hingga jatuh oleh Chou Hen dua kali di St. Bell City. Tubuhnya bergerak dan menyerang Chou Hen dengan kecepatan tercepatnya. Kekuatan telapak tangan yang mendominasi dan kejam menyapu langsung ke arah kepala Chou Hen. Bocah busuk, pergilah ke neraka. He he, kakak magang senior Ren Wei menjadi semakin kuat. Seiring dengan senyum mengejek samar Chou Hen, di saat berikutnya, cahaya kemasan seterang matahari tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Cincin cahaya merah kemasan yang indah, dengan Chou Hen sebagai pusatnya, menyebar ke segala arah. Angin kencang tiba-tiba naik dan kekuatan yang melonjak menyapu. Ledakan. Suara yang keras dan berat bergema, dan dedaunan pepohonan di sekitarnya berdesir dan tumbang. Rantai yang mengikat tubuh Chou Hen meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya yang menari-nari liar di udara. Pupil Ren Wei tiba-tiba menyusut hingga seukuran ujung jarum. Sebelum serangannya mendarat di Chou Hen, gelombang kejut yang kuat datang bersiul. Ren Wei langsung dikirim terbang. Sebelum dia bisa jatuh ke tanah, Chou Hen terbang dan menendang perut bagian bawah pihak lain. Rasa sakit yang hebat menyebabkan mata Ren Wei terbelah, dan dia hampir meneteskan air liur. Bang! Tendangan Chou Hen langsung mengirim Ren Wei ke dalam lumpur lebih dari 10 meter jauhnya. Ren Wei segera dicelupkan ke dalam manusia lumpur. Dia tidak peduli dengan lumpur di wajah dan tubuhnya. Menahan rasa sakit di tubuhnya, dia terhuyung berdiri dan lari ke suatu arah. He he, lari lebih cepat. Magang senior, kakak Ren Wei, jika aku menangkapmu, aku akan mematahkan tendon di lengan dan kakimu terlebih dahulu. Mendengar tawa sembrono yang datang dari Chou Hen di belakangnya, Ren Wei kehilangan akal karena ketakutan. Dia kehabisan akal dan lari seperti anjing liar. Saat ini, dia terkejut, marah, dan menyesal. Hatinya dipenuhi dengan kebencian dan kebencian. Dia tidak menyangka Chou Hen mengetahui bahwa Wei King Fan telah menyuap semua orang di zona kompetisi ini untuk membunuhnya. Ren Wei, yang memiliki banyak permusuhan dengan Chou Hen, kebetulan ditugaskan di daerah ini. Ren Wei tentu saja setuju sepenuhnya dengan rencana membunuh Chou Hen. Tentu saja, Ren Wei juga tahu bahwa dia bukan tandingan Chou Hen. Oleh karena itu, ketika babak penyisihan pertama dimulai, Ren Wei telah mencari kontestan lain, berpikir untuk membentuk tim bersama mereka untuk membunuh Chou Hen bersama. Ketika tiba waktunya untuk menukar senjata roh dari Wei King Fan, mereka akan mendiskusikan cara mendistribusikannya. Namun, yang mengejutkan Ren Wei, sebelum dia dapat menyelesaikan idenya untuk membentuk sebuah tim, dia kebetulan bertemu dengan Chou Hen. Bersembunyi di kegelapan, Ren Wei tidak berani bersuara setelah melihat Chou Hen dengan mudah membunuh kontestan di depannya. Dia hanya bisa terus bersembunyi di tempat yang sama. Namun, Chou Hen masih menemukannya. Setelah bertarung, Ren Wei akhirnya memahami sejauh mana kesenjangan antara dirinya dan Chou Hen. Berlari. Ren Wei tidak punya pilihan lain selain lari. Hei hei, kakak magang senior Ren Wei, langkah kakimu tidak cukup cepat, tidak lama kemudian, Chou Hen muncul di pohon besar tepat di depannya. Senyumannya yang mengejek membuat kulit kepala Ren Wei tergelitik. Tubuh Ren Wei bergetar, dan dia buru-buru berlari ke sisi lain. Aduh! Segera, sosok seperti hantu Chou Hen kembali menghalangi lawannya. Ekspresi malasnya seperti kucing yang sedang bermain dengan hausi. Ren Wei mengertakkan gigi, terhuyung beberapa kali, dan buru-buru lari ke arah lain. Apakah karena keinginannya untuk hidup terlalu kuat, atau ada alasan lain? Setelah dihadang oleh Chou Hen lima atau enam kali, Ren Wei akhirnya berhasil menyingkirkannya. Namun, dia tetap tidak berani gegabuh dan terus berlari ke depan. Saat ini, dia hanya ingin keluar dari area kompetisi secepatnya, kalah, dan pergi. Namun, sedetik yang lalu, ketika Ren Wei melewati semak-semak, sesosok tubuh muda muncul dari balik pohon besar. Melihat ke arah mana pihak lain melarikan diri, senyum tipis muncul di bibir Chou Hen. Akhirnya ke arah yang benar. Gemerisik, gemerisik. Langkah kaki yang panik melintasi hutan, menyebabkan dedaunan terus-menerus berdesir. Ren Wei berjalan ke depan tanpa tujuan, ingin kembali keluar area kompetisi. Namun, ia menyadari bahwa ia berjalan semakin dalam, dan pada akhirnya, ia malah tersesat. Itu adalah. Jantung Ren Wei tiba-tiba berdetak kencang. 100 meter di depannya, terdapat ruang terbuka yang relatif luas. Sinar matahari yang lembut menyinari puncak pohon, dan di ruang terbuka, ada bendera merah setinggi 2 meter yang berkibar lembut tertiup angin. Di benderanya ada tulisan, Bumi. Bumi. Pertarungan daftar bumi. Apakah ini tanda kemajuan? Kenapa saya di sini? Ren Wei tiba-tiba menghentikan langkahnya, dan kemudian tanpa sadar dia menyentuh wajahnya. Lapisan lumpur kering yang tebal hampir menutupi wajahnya. Kemudian, teriakan menggelegar terdengar dari belakang hutan. Chu Hen, kamu pencuri kecil, kamu tidak bisa melarikan diri. Apa? Suara yang dalam itu seperti batu besar yang dilempar ke permukaan air yang tenang, menimbulkan ribuan riak. Sesaat kemudian, hati Ren Wei tiba-tiba bergetar. Perasaan bahaya yang besar menyapu dirinya dari segala arah seperti air pasang. 180. Ketika bendera merah muncul di depan Ren Wei, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ren Wei menyentuh lumpur tebal yang menutupi wajahnya, dan jantungnya tiba-tiba bergetar. Chu Hen, kamu pencuri kecil, kamu tidak bisa melarikan diri. Suara menggelegar bergema di hutan. Rasanya seperti sebuah batu besar dilemparkan ke dalam danau yang tenang, dan menimbulkan ribuan ombak. Detik berikutnya, aura bahaya yang tak ada habisnya mengalir menuju Ren Wei dari segala arah seperti air pasang. Lebih dari sepuluh tokoh kulit hitam pembunuh memegang senjata tajam di tangan mereka. Mereka seperti sekawanan serigala yang lapar. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi ganas dan kejam di wajah mereka saat mereka menerkam ke arah Ren Wei yang berada di tengah. He he, nyawa Chu Hen adalah milikku. Seorang pria yang memegang pedang melintas dan menebas Ren Wei. Enyahlah, jangan pernah berpikir untuk bertarung denganku. Minggir, hidupnya adalah milikku. Aura kematian yang kental menyelimuti seluruh tubuh Ren Wei. Matanya menyipit hingga seukuran ujung jarum, dan dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Tidak, aku bukan Chu. Mendesis. Sebelum Ren Wei menyelesaikan kata-katanya, pedang tajam langsung jatuh ke dadanya. Darah hangat berceceran di udara. Bila pedang itu langsung menusup tulang dadanya. Darah segar mengalir keluar, kulit dan dagingnya terkoyak. Meninggal dunia. Kemudian, pedang yang dingin dan tajam menembus punggung dan dada pria itu. Kemudian, tombak panjang menusup jantungnya. Hanya dalam beberapa kedipan mata, hampir sepuluh senjata telah menembus tubuh Ren Wei. Darah segar berceceran di udara. Orang-orang menyerang ke depan dan memulai serangan yang heboh. Banyak luka fatal menutupi tubuh Ren Wei. Bang! Dia terjatuh tak berdaya dalam genangan darah. Matanya terbuka lebar, dan pupil matanya hampir pecah. Matanya dipenuhi kebencian dan kengganan saat dia menatap kedalaman hutan. Di kedalaman hutan, ada sosok muda buram yang tampak seperti iblis dari neraka. Baru pada saat inilah Ren Wei akhirnya mengerti. Ini semua adalah bagian dari rencana Chu Hen untuk menggantikan satu dengan yang lain. Pertama, Chu Hen sengaja menendang Ren Wei ke dalam lumpur untuk menyembunyikan penampilannya. Lalu, dia dengan sengaja tidak membunuhnya. Chu Hen berhasil mengejar Ren Wei sebanyak lima kali, tapi dia membiarkannya pergi setiap kali. Sepertinya dia sedang bermain dengan Hauzi seperti kucing, menunggu untuk membunuhnya ketika dia lelah bermain dengannya. Sebenarnya, dia berusaha mengejar Ren Wei ke tengah zona kompetisi. Namun, bagaimana mungkin Ren Wei, yang pikirannya kacau, bisa berpikir begitu banyak. Selangkah demi selangkah, dia dipimpin oleh Chu Hen dan dibawa ke sini. Ini karena Chu Hen sudah menduga bahwa orang-orang yang tersisa akan melakukan penyergapan di sini. Jika ingin mendapat tempat di babak penyisihan pertama, ia harus mendapatkan spanduk. Oleh karena itu, semua orang menunggu kedatangan Chu Hen. Ketika Ren Wei merasakan ada sesuatu yang tidak beres, Chu Hen yang asli meneriakan kalimat itu dari belakang. Orang-orang yang menyergap secara alami mengira bahwa orang yang berlumuran lumpur adalah Chu Hen. Ini karena semua orang tahu bahwa mereka akan dapat menukar senjata roh dari Wei King Fan jika mereka membunuh Chu Hen. Karena semua orang di divisi 224 mengejar Chu Hen, maka dia pasti akan dikejar sampai dia dalam keadaan menyesal, melarikan diri dengan panik. Lalu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, semua orang menyerang Ren Wei dan mulai membunuhnya. Ren Wei yang malang. Dia sangat dianiaya sehingga bisa turun salju di bulan Juni. Saat menghadapi kematian, Ren Wei justru tersenyum. Senyuman di wajahnya sangat aneh. Heh, 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 kalian semua akan mati. Gedebuk. Kepala Ren Wei miring ke samping. Matanya yang terbuka lebar dengan cepat menjadi kendur. Vitalitas dalam tubuhnya menghilang hanya dalam sekejap mata. Orang-orang di sekitarnya juga berhenti membunuh. Ketika mereka melihat orang yang tergeletak di tanah lagi, mereka tidak tahan melihatnya. Hampir seluruh tubuhnya terpotong-potong. Bahkan salah satu lengannya telah dipotong. Senjata roh sebenarnya bisa membuat sekelompok siswa akademi menjadi gila. Aku membunuhnya, kata seorang pria yang memegang pedang dengan sengit. Heh, hanya karena kamu bilang kamu membunuhnya, itu milikmu. Pria lain yang sekurus monyet mencibir. Huff, akulah orang pertama yang melukainya. Benar, kamu bilang kamu melukainya. Yang sebenarnya merenggut nyawanya adalah pedang panjang di tanganku. Pergilah, jelas tombak panjangku yang menusuk jantungnya. Apa, apa yang kalian semua inginkan? Kerumunan mulai bertengkar tanpa henti. Suasana menjadi sangat gelisah seolah-olah pertempuran kacau bisa terjadi kapan saja. Tunggu, seorang pemuda dengan tatapan tajam sepertinya menyadari sesuatu. Dia berjalan ke sisi mayat di tanah dan dengan kasar menyekal lumpur dari wajah mayat itu. Selanjutnya, di bawah tatapan tercengang semua orang, wajah yang familiar mulai muncul di depan semua orang. Ini, Ren Wei, kenapa itu dia? Saat semua orang melihat wajah Ren Wei, mereka semua tercengang. Apa yang sedang terjadi? Oh tidak, kita telah ditipu. Pria yang memegang tombak panjang itu berteriak keras. Berdengung. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, hembusan angin dingin yang menusuk tiba-tiba menyapu ke arah mereka. Cabang-cabang dan dedaunan mati di tanah sepertinya tersapu angin musim gugur. Sesaat kemudian, diiringi suara tajam dari udara yang terkoyak, tombak panjang berpola hitam tajam melintasi udara dan menyerang seperti bintang jatuh. Apa? Pria yang memegang tombak panjang mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Hai. Serangkaian darah berceceran di udara. Di bawah tatapan kaget semua orang, tombak panjang itu menembus tenggorokan pria yang memegang tombak panjang dan pria di belakangnya. Zeng. Tombak pembunuh iblis meminum darah dua orang secara berurutan. Kemudian, ia ditusuk ke tanah secara diagonal. Cairan berwarna cerah mengalir ke tubuh tombak. Auranya yang dingin membuat orang tidak berani mendekatinya. Selanjutnya, kedua pria itu jatuh ke tanah satu demi satu. Darah mengucur dari lubang berdarah di tenggorokan mereka seperti air mancur. Segera, tanah menjadi merah. Sasa. Suara langkah kaki di rerumputan terdengar dari jauh. Ekspresi orang-orang yang tersisa menjadi sangat serius. Masing-masing dari mereka memegang rat senjata tajam di tangan mereka. Segera setelah itu, sosok muda ramping perlahan muncul di hadapan semua orang dari hutan yang dalam dan gelap. Sepasang mata hitam pekat itu berisi ekspresi lucu, sedikit ejekan, serta rasa dingin yang membuat jantung seseorang berdebar-debar. Chu Hen, pria yang memegang pedang itu berteriak dengan suara yang dalam. He he, seberapa besar kebencianku padamu, untuk bisa membunuh orang seperti ini. Chu Hen tersenyum acuh tak acuh. Dia melirik ke arah Ren Wei, yang tergeletak berlumuran darah di tanah dan sangat mati. Huff, kamu tercelah. Kamu benar-benar menggunakan metode rendahan seperti itu. Roh monyet kurus yang memegang pedang memarahi dengan keras. Tidak peduli seberapa rendah metodenya, itu masih bisa membodohi orang bodoh sepertimu, kan? Nada suara Chu Hen menjadi semakin dalam, dan rasa dingin di matanya menjadi semakin intens. Saya sangat menyesal harus memberitahu Anda semua bahwa tindakan Anda yang seperti anjing gila tadi membuat saya sangat tidak bahagia. Kalian semua di sini harus mati. Semua harus mati. Tiga kata tegas ini mengumumkan bahwa kemarahan di hati Chu Hen telah meningkat. Sejujurnya, sebelumnya, Chu Hen tidak terlalu percaya bahwa semua orang akan menyakitinya demi mengjilat Wei King Fan. Akan selalu ada satu atau dua orang yang baik hati. Namun, ketika dia melihat penggantinya, Ren Wei, mati di bawah pedang mereka, Chu Hen mengubah pemikiran sebelumnya. Setidaknya di zona persaingan ini, semua orang menginginkan nyawanya sendiri. Setidaknya di zona kompetisi ini, semua orang dianggap musuh. Merasakan dinginnya tubuh Chu Hen, ekspresi kerumunan berubah lagi. Kemudian, seorang pria di tahap pembukaan elemen tingkat 9 mencibir dan langsung menyerang ke depan dengan pedang di tangan. Huff, bocah nakal, jangan bicara omong kosong di depanku. Kamu tidak pantas mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu. Aura pedang yang kuat mengelilingi tubuhnya, membentuk lingkaran bila udara yang sangat mematikan. Di saat yang sama, melihat seseorang telah bergerak, yang lain pun tidak mau ketinggalan. Satu demi satu, mereka secara agresif menyerang Chu Hen. Sebelum kompetisi dimulai, penonton memiliki pemahaman kasar tentang situasi Chu Hen. Sebelumnya di kota Seinbel, budidaya Chu Hen hanya berada di tahap pembukaan elemen tingkat ke-6. Dengan kekuatan seperti ini, siapapun bisa mengalahkannya. Karena itu masalahnya, apa yang perlu ditakutkan? Mati untukku. Pria di tahap pembukaan elemen tingkat 9 buru-buru mengarahkan pedangnya ke tenggorokan Chu Hen seperti badai. Heh, sedikit rasa jijik muncul di sudut mulut Chu Hen. Dia menggunakan Big Deeper Roaming Dragon Steps dan menghindari aura pedang lawannya. Pada saat yang sama, gelombang energi yang cepat segera keluar dari tubuhnya. Untayan lampu merah dengan cepat menyebar ke lengan kanan Chu Hen seperti air pasang. Dia mengepalkan telapak tangannya dan langsung meninju ke arah dada lawannya. Aura pukulan ini tertahan. Seseorang tidak bisa merasakan kekuatan pukulannya sama sekali. Pria di tahap pembukaan elemen tingkat 9 tertawa dengan nada menghina. Dia segera memanggil Yuan sejati yang sangat kuat dan menggunakan kekuatan telapak tangan yang kuat untuk menghadapi pukulan Chu Hen yang tampaknya sederhana. Bang! Gelombang kejut yang dahsyat langsung meledak di udara, disertai hujan darah. Mata pria itu hampir terbelah, sementara wajahnya pucat pasi. Orang dapat melihat bahwa seluruh lengannya telah dihancurkan dengan paksa oleh tinju Chu Hen. Daging, urat, dan tulangnya langsung hancur berkeping-keping. Ah ah! Ketakutan dan kepanikan langsung menutupi seluruh wajahnya. Detik berikutnya, wajah tampan Chu Hen tercermin di mata pria itu yang sangat panik. Semoga selamat sampai tujuan. Bang! Pukulan keras kedua mendarat kokoh di dada lawannya. Kekuatan yang disalurkan dari dalam kepalan tangan itu seperti gunung berapi yang meletus dalam sekejap. Ia sangat geram. Seluruh tulang di tubuhnya langsung hancur berkeping-keping dan seluruh organ dalamnya pecah. Pria itu bahkan tidak sempat menjerit sebelum terlempar puluhan meter jauhnya. Dia sudah mati. Tahap pembukaan elemen tingkat ke-9, Wu Xiu, dibunuh oleh Chu Hen dengan satu pukulan. Adegan ini dengan tulus membuat hati semua orang bergetar. Namun, di saat rasa takut melanda, pedang hitam tajam telah muncul di telapak tangan Chu Hen. Begitu pedang diangkat, niat membunuh yang tak terbatas dilepaskan seperti air pasang. Hai! Pedang itu menyala dan cahaya perak melintas di udara. Pria kurus yang bergegas ke depan langsung terbelah menjadi dua oleh pedang Chu Hen. Darah hangat dan organ dalam yang rusak berceceran di tanah. Terima kasih telah menonton!